Mau traveling ke tempat idaman Butuh persiapan yang natan Gaya hidup hebat yang kekinian Pastinya bukan tanpa beban Ponggol Ponggol Terikpas Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Gaya hidup hewan yang kekinian. Pastinya bukan tanpa beban. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah pasti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. hingga waktu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Sebelum melangkah hidup berencana Itu keren Rencanakan segalanya Sebelum melangkah hidup berencana Itu keren Rencanakan segalanya Sebelum melangkah hidup berencana Itu keren, hidup berencana Itu keren, hidup berencana Itu keren Hidup berencana Itu keren Hidup berencana Terima kasih 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 Kami rencanakan jodohnya Pandemi Pasca Pandemi COVID-19 Membangun Masyarakat Peduli Lingkungan, Dr. Agus Jokowi Toyo SSJMA, beliau adalah dosen di UGM, dan karena dari scheduling karena beliau saat itu gerah atau sakit, ini kami jadwalkan di tanggal 2 September. Jadi Bapak-Ibu yang berminat untuk mengikuti materi pandemi Pasca Pandemi COVID-19 Membangun Masyarakat Peduli Lingkungan, Pak Agus Jokowi Toyo, masih ada kesempatan untuk mendaftar, dan catat tanggalnya tanggal 2 September. Kemudian di seri ketiga, ini kami ada webinar tentang keluarga tangguh di masa pandemi, Pasca Pandemi COVID-19, Family as New Hope. Ini kemarin dibawakan oleh Dr. Dodi Hartanto, MPD, dari Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian yang berikutnya, tanggal 25 Agustus yang lalu, kita mengikuti webinar dengan judul Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di masa pandemi, Pasca Pandemi COVID-19, isu, solusi, dan dampak di masa depan. Oleh Profesor, Dr. Siswanto Agus Wilopo, SUMSC, SCD, Universitas Gajah Mada. Nah, pada pagi hari ini, bahagia sekali kita sekarang bersama dengan ahlinya ini ya, terkait dengan kesehatan mental. Jadi hari ini di seri kelima dari seri kita, yang pada pagi hari ini kita akan nanti akan membahas kesehatan mental di masa pandemi, Pasca Pandemi COVID-19, problematika pekerjaan dan keluarga. Ini juga live juga di YouTube, jadi bagi yang tidak bisa mengikuti di Zoom, ini juga bisa mengikuti di YouTube. Kemudian agenda kita pada pagi hari ini, kita sudah mulai bersama, terjam 9. Ini akan antarkan dulu untuk materi beliau, dan nanti materi beliau akan dimulai sekitar jam 9 lebih 15, sampai jam 10 lebih 15. Kemudian kita ada sesi tanya-jawab, jam 10.15 sampai jam 11. Jadi sesi kita pada pagi hari ini akan berakhir jam 11, namun di jam 11 sampai 11.30, ini ada penutup dari Panetia, pengumuman-pengumuman, dan kesempatan untuk mengisi daftar hadir. Sesi webinar pagi hari ini kita live melalui Zoom bagi yang sudah mendaftar, dan juga kita tayangkan live di YouTube bidang Latbank BKKBN Jogja, silakan diaksan di sana juga bisa. Bagi peserta yang live melalui YouTube, ini juga berhak untuk mendapatkan sertifikat, tapi ini bagi yang sudah mendaftar. Bagi yang belum mendaftar, hanya bisa mengikuti live dengan YouTube. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, bagi Bapak-Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, pada sesi webinar ini Bapak-Ibu sesi tanya-jawabnya, ini pertanyaannya bisa disampaikan melalui aplikasi Slido, bila Bapak-Ibu ingin menanyakan melalui teks, ini buka saja di slido.com, nanti di situ akan ada kolom untuk memasukkan kodenya, masukkan saja angka 72.7.60, nanti di situ ada kolom untuk memasukkan pertanyaan, pertanyaan yang sekiranya nanti sudah ada disampaikan oleh orang lain, dan itu sama dengan pertanyaan Bapak-Ibu, silakan like saja pertanyaan yang sama tersebut, tidak perlu membuat pertanyaan yang sama. Jadi pertanyaan yang paling banyak like-nya, nanti akan kami utamakan untuk dijawab terlebih dahulu. Tapi jika nanti Bapak-Ibu punya pertanyaan yang lain, silakan langsung saja sampaikan pertanyaan di situ, dan jangan lupa tuliskan nama Bapak-Ibu di situ. Bagi Bapak-Ibu yang menginginkan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber, ini silakan klik raise your hand pada reaction ya, jadi jangan dadah-dadah di kamera, nanti susah untuk kita lihat, jadi klik saja raise your hand pada reaction, nanti kami akan memberikan kesempatan Bapak-Ibu yang raise your hand untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Bapak-Ibu yang sudah mendaftar, ini berat atas sertifikat digital, jadi sertifikat digital diberikan kepada persta yang sudah mendaftar, atau sudah registrasi pada websitenya Latbank. Dan juga Bapak-Ibu yang sudah mengikuti webinar ini melalui Zoom maupun melalui YouTube, dan juga harus mengisi daftar hadir. Jadi nanti link daftar hadir akan diberikan oleh Panitia di chat, dan Bapak-Ibu bisa mengakses di situ untuk segera mengisikan daftar hadir. Akses sertifikat ini bisa hingga tiga hari ke depan, jadi mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus, Agustus Bapak-Ibu yang sudah melakukan registrasi, sudah mengikuti webinar ini yang ditunjukkan oleh mengisi daftar hadir, dan evaluasinya, ini bisa mendapatkan sertifikat di web yang sama hingga tiga hari ke depan. Bapak-Ibu, tentunya kita dalam mengikuti webinar ini ingin bisa tetap fokus, sehat, selamat, dan bahagia. Untuk itu, kami informasikan bahwa kita perlu memperhatikan beberapa hal penting di sekitar kita dan diri kita. Antara lain, yang pertama, sekitar kita harus aman juga. Misalnya, Bapak-Ibu sekarang ada jemilan, mungkin ada minuman di sekitar kita, harapannya diletakkan di tempat yang sekiranya tidak mudah tersenggol, ataupun kalau jatuh tidak mengganggu perangkat elektronik yang sedang kita gunakan. Kemudian, Bapak-Ibu ketika menggunakan charger, yang tentunya itu ada kabelnya, harapannya itu tertata dengan rapi, siapa tahu kita nanti membutuhkan untuk berpindah tempat, atau terjadi hazard, atau misalnya ada kebencanaan, kita tidak terganggu dengan adanya kabel-kabel itu. Kemudian, Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu mungkin merasa agak pernah jenuh itu, silakan saja gerakan badan, sesuai petunjuk yang terampil di situ, kita bisa melakukan scratching, atau melemaskan leher kita, dan juga mungkin pandangan kita lelah, itu Bapak-Ibu silakan melakukan gerakan-gerakan, dan misalnya Bapak-Ibu pandangan agak telah, silakan arahkan pandangan luar ruangan untuk menyegarkan mata. Posisikan duduk kita senyaman mungkin, Bapak-Ibu ya, supaya kita bisa tetap fokus mengikuti materi ini dengan baik, dan harapannya materi ini nanti bermanfaat tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita, lingkungan kita, terutama Bapak-Ibu penyuluh KB, harapannya apa yang didapatkan hari ini, nanti juga bisa menjadi bahan penyuluhan kepada warga di lingkungan Bapak-Ibu. Baik, tanpa menunggu lama, ini kami perkenalkan narasumber hari ini, dan Bapak-Ibu beruntung sekali. Alhamdulillah, hari ini Bu Diana Setiawati, SPSI Psikolog MHSC, PSD, yang merupakan dosen UGM ini, Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan afiat bersama kita pada pagi hari ini untuk berbagi ilmu tentang kesehatan mental. Ini saya bacakan CV beliau, Bu Diana Setiawati ini adalah dosen UGM dan juga Direktur dari Center for Public Mental Health, jadi beliau ini Direktur dari Pusat Kesehatan Mental Masyarakat, Fakultas Psikologi UGM. Pendidikan beliau dulu, PSD, on Psikologinya di UGM, di Psikologi UGM, dan juga program pelatihan profesi psikologinya juga di UGM, kemudian beliau Master of Human Science in Psikology di Departemen Psikologi International Islamic University Malaysia. PSD beliau, ini PSD, Medicine, Dentistry, and Health Science, Mental Health, di Global and Cultural Mental Health Unit, di Center for Mental Health, Melbourne School of Population and Global Health, di The University of Melbourne. Pengalaman kerja beliau, ini sebagai anggota komite dari Komite Nasional Pengembangan Panduan Rehabilitasi Pasca Bencana, ini yang dari BNPB, kemudian juga sebagai Manager Program Crisis Center dari Program Pemulihan Kesehatan Mental Aceh, kemudian juga saat ini, dari mulai sejak tahun 2015, beliau sebagai Direktur Center for Public Mental Health di Psikologi UGM, dan juga dari sejak tahun 2005 sudah menjadi dosen di Psikologi UGM. publikasi ilmiah beliau ini sangat banyak, ini saya tidak perlu bacakan satu persatu, dan ini ke Bahasa Inggris, saya khawatir malah keseripat di dasar ini Ibu Saking banyaknya dan semua Bahasa Inggris, lebih dari 11, dan publikasi sub-bukunya beliau juga cukup banyak di CV beliau ini, lebih dari 6. Publikasi bukunya dan juga Proceeding and Conference-nya juga sangat banyak, tidak perlu saya bacakan satu persatu di sini, kemudian temu ilmiahnya dan seminar juga ini sampai lebih dari sampai 20, banyak sekali Bapak-Ibu, dan ini semua juga sangat terkait materi kita hari ini, sebagian besar ya, jadi ini harapannya materi hari ini bisa menambah wawasan kita baik tentang kesehatan mental. Benar penelitian yang sedang berjalan, beliau sangat banyak juga ini penelitian yang sedang berjalan, salah satunya tentang Family Resilient Index, kemudian tentang sekolah sejahtera, dan ini school-based mental health program, ini menarik ini ya. Kemudian juga beberapa penelitian lain, seminar workshop pelatihan juga cukup banyak, dan ini akibatnya beliau penghargaannya ternyata juga banyak. Beliau ini sebagai inovator pembelajaran UKM di tahun 2019, sebagai dosen sosial humaniora berprestasi nasional. Wah ini hebat ya, dosen sosial humaniora terbaik UKM. Jadi dosen UKM saja sudah keren ya, apalagi dosen sosial humaniora terbaik ya Bapak-Ibu ya. Kemudian juga dapat penghargaan dari Australia Award Hadi Susastro Award, dan juga jadi Riyadi Scholarship juga ada penghargaannya, dan dari Australian Development Scholarship, penghargaan beliau. Dan pada pagi hari ini, Bapak-Ibu sekalian akan menyimak materi beliau terkait dengan kesehatan mental, ini terutama terkait dengan problematika pekerjaan dan keluarga, yang di masa pandemi kemarin kita rasakan, ya di awal pandemi kemarin kita merasakan bagaimana suasana yang tadinya normal-normal saja, kemudian kita mengalami situasi yang abnormal, yang tidak biasa, yang Bapak-Ibu pasti merasakan, di pekerjaan dan juga di keluarga. Nah, Bapak-Ibu sekalian, situasi kemarin jaket kita melalui masa pandemi ini, masa awal-awal dulu kita mengalami masa lockdown, nah, kemarin kita mengalami masa-masa itu tentunya berpengaruh pada keluarga kita dan pekerjaan kita, yang sebelumnya bekerja di tempat kerjaan kita, di kantor, kemudian ada yang harus bekerja di rumah. Dan ada juga yang justru malah hilang pekerjaannya di PHK, karena ada krisis di tempat kerjanya. Itu berdampak pada keluarga. Keluarga yang sebelumnya menjalani keseharian dengan normal, kemudian menghadapi situasi yang tidak normal. Anak yang tadinya beri tangan, taruh perangkat sekolah, menjadi kemudian belajar di rumah, Bapaknya juga di rumah. Semua berkumpul di rumah dengan kondisi yang mungkin bagi sebagian orang mencekam ini tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, terkait mungkin kendala cara ekonomi, dan juga konflik-konflik baru akibat pandemi ini. Nah, konflik-konflik yang terjadi di pekerjaan keluarga akibat adanya pandemi ini, tentunya perlu kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita ini, baik di Indonesia maupun juga di dunia. Nah, ini riset-riset yang nanti akan saya sampaikan Bu Diana, mungkin akan membuka wawasan kita bagaimana, apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan pandemi ini, termasuk juga nanti setelah pasca pandemi, apa yang kita perlu persiapkan. Jadi saat ini kita dengan menjalani kondisi seperti ini, bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, termasuk negara kita, pasti ada penyesuaian-penyesuaian, ada adaptasi. Kemudian what's next? Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita memposisikan atau membawa diri kita atau menyesuaikan dengan kondisi ini dari aspek kesehatan metal, juga bagaimana mengkondisikan keluarga, bagaimana mengkondisikan lingkungan kita, dan bagaimana kita bersikap berhadap permasalahan ini. Nah, ini harapannya akan kita bahas di pagi hari ini. Dan tanpa menunggu lama, kita persilahkan Bu Diana, pas sudah siap di situ Bu Diana, kita sambut Bu Diana saja, Bapak-Ibu. Siap, insya Allah. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat. Halo? Sekarang? Halo, halo? Baik. Assalamualaikum, Bu Diana. Waalaikumsalam. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan baik, Bu Diana. Oh ya, yeeh. Semoga semuanya sehat ya, Bapak-Ibu. Bertemu kembali saya. Yeh, Bu Diana, kami persilahkan untuk memulai paparannya. Kami persilahkan nanti sampai jam 10.15 sebelum kita nanti diskusi untuk tanya jawab. Oke. Onggo, kami persilahkan, Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Berbahagia kita bisa ketemu kembali, sehat gitu ya. Meskipun kondisi di sekitar kita semakin tak menentu. Kadang-kadang mungkin dulu kita berpikir COVID-19 itu jauh gitu ya. Orang jauh yang kena. Terus kemudian semakin ke sini, semakin banyak ada teman kita, ada suaminya, ada siapa yang kena. Sehingga kita merasakan problem ini nyata begitu ya. Dan kita sudah menjalaninya tanpa terasa ya, Bapak-Ibu, sejak bulan Maret itu 6 bulan sejak sekarang. Nah, sebelum dimulai, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin melihat atau mendengar kabar lebih lanjut, lebih dalam dari Bapak-Ibu. Apakah bisa ke menti.com? Semuanya bisa masuk ke menti.com? Silahkan masukkan kode 53-30-900. 53-30-900. Ya, terus kemudian mohon dijawab pertanyaan ini. Setelah 6 bulan kita menjalani masa pandemi, apa yang Anda rasakan paling menekan? Jadi, stresor apa yang paling membuat tidak nyaman atau yang paling sulit untuk penyesuaian diri kita gitu ya. Nah, monggo Bapak-Ibu silahkan dijawab ke menti.com. Masukkan kode 53-30-900. 53-30-900. Saya tunggu, oh ya. Oh, disertasi ini berarti anak S3 ini tertekan karena disertasinya banyak hambatan ya. Itu banyak juga dialami oleh mahasiswa saya. Keluarga rumah harus protokol COVID. Betul. Itu saya juga merasakan ya. Anak kecil terutama susah banget disuruh pakai masker. Kekurangan piknik. Ya, ada lagi Bapak-Ibu kejenuhan anak. Sekolah harus jaring. Betul. Ya. Kita bisa melihat gambaran di sini ya. Ada lagi, monggo, yang bosan. Jenuh tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman. Tugas sekolah menumpuk orang tua bekerja. Betul. PR anak saya juga menumpuk yang masih kecil-kecil. Jenuh. Stres ngajarin anak PDR padahal ortu harus kerja ya. Kita bisa lihat ada di sini kita bisa melihat keluarga ya. Itu beban-bebannya dengan anak. Dengan anak di rumah gitu ya. Pakai masker terus jadi jerawatan. Kurang piknik. Sebel lihat orang tidak peduli COVID ya. Bahkan orang lain melihat masyarakat sangat abai. Itu juga benekan kita. Ada lagi? Yang bisa memberikan jawaban? Mau ke fasilitas kesehatan buat imunisasi paranoid. Betul. Banyak sekali penyakit-penyakit yang tertunda perawatannya. Karena kondisi ini. Setiap saya rapat itu juga dosen-dosen mengeluhkan giginya sakit. Tidak bisa ke dokter gigi. Tetap harus bekerja sedangkan anak sekolah dari rumah. Jadi harus membawa anak ke tempat kerja. Itu hal-hal yang kita rasakan. Tidak bebas bersolisialisasi. Terutama tidak bisa mengikuti acara hajatan dengan rasa aman. Betul-betul. Kita harus pakai face shield. Kalau ketemu orang banyak. Gitu ya. Betul-betul. Kemudian takut tertular. Khawatir keluarga tertular. PHK. Ini pasti sangat berat sekali ya. Oke. Khawatir keluarga tertular. Sekarang saya akan ke pertanyaan berikutnya. Ini masih ada yang belum diwajar tadi. Tidak bebas bersosialisasi. Tidak bisa hajatan. Kurang semangat. Oke. Apa hal baru yang Anda pelajari di masa pandemi ini? Apakah Anda belajar sesuatu atau mengerti sesuatu atau insight sesuatu? Atau mungkin mengagumi diri sendiri karena kok saya jadi? Ternyata bisa ini, bisa itu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Ya, monggo. Apa hal baru yang Anda pelajari di masa pandemi ini? Belajar masak. Oke. Yang sebelumnya masakannya cuma sederhana, jadi bisa masak kue. Wah, itu prestasi gitu ya. Betul. Membentuk habit masyarakat susah. Oke ya, itu juga insight baru bahwa ternyata susah sekali membentuk banyak sekali yang masih tidak percaya. Bikin puisi, waduh hebat sekali ini. Jadi bujangga. Cara tuji tangan ya. Membuat buku wah. Ini membuat buku, membuat puisi. Ini orang-orang yang keluar jadi pemenang ini ya. Bisa berkarya. Webinar, online workshop. Anak pintar main TikTok. Working from Home. Itu juga pelajaran baru. Menyelesaikan tesis. Diam-diam. Hebat. Urus rumah. Ya, semakin dekat dengan anak. Oke. Wah, kita belajar banyak hal berarti ya dalam masa pandemi ini gitu. Dan ini luar biasa. Bikin puisi tadi ya. Oke, belajar baking wah. Ini hal-hal yang memang sangat eksklusif ya. Kita tidak sempat belajar hal-hal seperti itu ketika masa-masa normal. Jadi hidup gadget banget gitu. Jadi hidup bersama gadget banget. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana kondisi keluarga Anda selama menjalani pandemi, masa pandemi? Bagaimana kondisi keluarga Anda? Kalau tadi apa yang Anda pelajari, nah sekarang kabar keluarga Anda selama menjalani masa pandemi gimana? Lebih gimana, jadi gimana, atau kurang gimana gitu? Sehat dan baik, Alhamdulillah. Oke. Ya, kita tunggu jawaban berikutnya. Lebih tentram. Oke, sehat tapi jenuh. Ya betul, lebih sehat ya. Anak-anak tidak ketemu temannya, lebih sehat. Tidak ada pilek-pilek gitu. Batok-batok yang kadang datang berkala. Jadi dekat dengan anak. Lebih tentram, lebih dekat dengan keluarga. Ya, ada lagi. Menjadi tertutup. Oh, keluarganya menjadi tertutup. Tidak berhubungan dengan orang lain. Mudah marah karena jenuh. Tambah gemuk. Oh ya, keluarganya tambah bulat-bulat gitu ya. Oke. Sudah lagi? Oke, kita tunggu bentar. Oke. Semakin erat dan kadang sedih lihat TV, kangen dengan ortu, tidak bisa pulang. Ya, itu sedihnya. Oke. Oke, saya pikir jawaban-jawaban ini sangat merepresentasikan ya. Dan mewakili yang lain gitu. Kira-kira seperti inilah kondisi-kondisi keluarga di masa ini gitu. Sekarang saya akan mengajak diskusi. Saya akan menyampaikan beberapa hal saja. Nanti kemudian kita bisa sharing. Lebih banyak, Pak. Mendiskusikan. Oke, yang pertama saya selalu membuka dengan ini. Apa kabar? Sehat? Gitu ya. Ini adalah jawabannya. Itu paling mudah. Orang kalau ditanya, apa kabar, Bu? Sehat. Sehat. Alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau ditanya, apa kabar? Apakah sehat jiwanya atau sehat mentalnya? Nah, itu orang tidak sepontan menjawab seperti itu. Paling banter bilang senyum dulu gitu. Atau insya Allah atau apa gitu ya. Jadi sesuatu yang ragu-ragu gitu ya. Menunjukkan keraguan. Itu karena kita tidak familiar gitu ya. Dengan apa sih itu sehat mental gitu. Jadi saya mengulang ini kembali bahwa orang yang namanya sehat mental itu menurut WHO adalah keadaan sejahtera. Dimana individu mengenali potensi dirinya. Mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Produktif. Dan berkontribusi atau bermanfaat untuk komunitas. Jadi Bapak-Ibu, ini empat hal ini bisa dihafalkan. Dihafalkan dalam artian kita jadi tahu. Kalau saya mulai tidak mengenali potensi diri saya. Kalau saya mulai merasa bahwa kehilangan alasan yang banyak untuk tetap hidup dengan bersemangat. Nah itu berarti mengenali potensi diri itu tidak hanya tentang apakah saya hobinya masa atau hobinya apa. Apakah saya potensinya jualan online atau saya potensinya apa itu. Bukan. Tapi tidak sekedar itu gitu. Tapi mengenali potensi diri termasuk mengenali alasan kenapa saya hidup. Kenapa saya harus jadi penyuluh BKKBN. Kenapa saya harus jadi guru. Kenapa saya harus jadi mahasiswa dan seterusnya. Karena dalam building block kesehatan mental salah satu hal yang esensial itu adalah keterikatan kita dengan hidup. Ketika itu hilang, maka itu sudah akan menuju kepada problem kesehatan mental yang paling parah. Yaitu bunuh diri gitu. Suicide gitu ya. Jadi mengenali potensi diri itu sekali lagi adalah bagaimana mengenali hidup yang mengenali alasan kita hidup agar kita terus bersemangat. Visi-misi hidup kita dan seterusnya. Ketika kita mulai tidak merasa seperti itu berarti ada yang salah dengan kesehatan mental kita. Terus yang kedua mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Jadi ini sebuah deteksi dini empat hal ini ibaratnya kalau kita bilang tanda-tanda diabetes gampang capek, gampang ini. Nah itu ini tanda-tanda sehat mental. Nah ini tanda-tandanya. Yang kedua tadi mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Artinya setiap hari kita punya tekanan hidup. Sesungguhnya seluruh stressor itu netral. Tapi kita ini mempersepsinya positif atau negatif tergantung persepsi kita. Nah misalnya working from home itu kan kata-kata yang netral ya. Working from home, bekerja dari rumah. Atau BDR, belajar dari rumah. Itu kan kata-kata yang netral. Tapi apakah kita tertekan, apakah kita stress dengan itu, atau apakah kita happy dengan itu sangat tergantung persepsi kita. Jadi orang yang sehat mentalnya itu akan mampu menghadapi tekanan hidup itu. Meskipun kadang berat, tapi kita menjalannya. Bisa menjalannya dan akhirnya adaptasi dan bisa coping dengan itu. Nah ketika kita mulai bingung, cemas, gitu ya. Terus tidak bisa konsentrasi, gitu. Nah itu berarti ada sesuatu dengan kita. Terus kemudian produktif. Jadi produktif itu adalah ciri sehat mental. Kalau kita tadi yang di masa pandemi malah bisa bikin puisi, bikin buku, nyelesaikan disertasi, wah itu luar biasa sehat berarti ya. Sehat gitu. Tapi ketika, aduh kok apa-apa susah, nggak bisa fokus, dan sebagainya, itu berarti ada yang salah dengan kesehatan mental kita. Terus yang keempat, berkontribusi, bermanfaat dengan komunitas. Tadi teman-teman ada yang menyampaikan susah berinteraksi, susah hajatan, dan sebagainya. Tapi paling tidak kita tetap termintain, misalnya, oh tetap berhubungan dengan komunitas, misalnya, oh ada teman saya yang, ya anaknya kena COVID harus isolasi, itu ya semua orang kita bisa mengorganisasi. Bantuan-bantuan, ternyata misalnya orang ini... Halo, ya. Sudah kembali belum? Sudah, Bu. Ya. Misalnya, orang ini perlu... Ternyata dia sehari-harinya harus bertanggung jawab pada beberapa rumah. Artinya, atau dia harus bertanggung jawab terhadap ibu mertuanya, memberi makanan pada ibu mertuanya. Jadi, teman-temannya kemudian mencari, membantu dengan cara, berbagai cara. Itu artinya adalah bahwa kita ini tetap berkontribusi, meskipun online, kita kirim go-food, dan sebagainya. Kayak gitu kan. Jadi, ketika empat hal ini ada yang hilang, itu berarti adalah deteksi dini bahwa kita ini memerlukan sesuatu. Ada yang kurang dengan kesehatan mental. Kadang-kadang, ternyata yang kita butuhkan hanya istirahat. Karena kita terlalu capek secara mental. Kita perlu tidur dengan nyaman. Kita perlu istirahat dengan cukup. Kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Kita mungkin perlu reklaim lagi spiritualitas kita. Itu adalah cara-cara untuk mengembalikan kesehatan mental. Tapi ketika itu semua tidak bisa dilakukan, tetap saja kita cemas, bingung, tidak bisa konsentrasi, itu saatnya Anda memerlukan pertolongan profesional. Sekarang bagaimana sih sebenarnya kunci dari orang yang sehat mental itu apa? Kalau kita pakai hirarki Maslow, sebenarnya yang paling bawah itu physical needs. Atau kebutuhan fisik. Jadi kebutuhan fisik terpenuhi itu adalah syarat mutlak agar kita sehat. Agar kita sehat mental maksudnya. Jadi kalau kita secara ekonomi, paling enggak yang kebutuhan fisik bisa makan tiga kali, itu terpenuhi, tempat tinggal ada, terus kemudian kita bisa ingin sehari-hari, itu akan mudah untuk memaintain kesehatan mental. Tapi ketika yang basic-basik ini tidak terpenuhi, maka itu harus diupayakan untuk terpenuhi dulu. Agar kita mampu memikirkan atau menjaga kesehatan mental kita. Jadi kebutuhan pokok itu kebutuhan fisik, termasuk kesehatan, termasuk rutinitas bermanfaat. Jadi orang itu meskipun bisa makan tiga kali sehari, tapi dia enggak punya rutinitas bermanfaat, dia akan sangat rentan, terganggu kesehatan mentalnya. Jadi misalnya dia makan enak tiga kali sehari, tapi sekolahnya libur satu tahun, dia enggak ngapa-ngapain, itu juga ini, bisa bikin stres. Kalau dia enggak ada kerjaan yang bermanfaat, baik dibayar maupun tidak dibayar. Kadang-kadang kan kita bisa volunteer kepada komunitas, dan sebagainya, itu juga sebuah cara untuk membuat kebutuhan-kebutuhan kita termaintain, dengan baik, terpenuhi. Nah, saya ingin sedikit sharing, ini adalah hasil riset kami di masa pandemi itu, pada pandemi ini kita ingin tahu, misalnya dari sudut pandang dosen, ini saya ambil dosen dan mahasiswa sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa mungkin kaum yang mewakili masyarakat intelektual pun itu seperti ini. Apalagi nanti kita kalau memikirkan masyarakat kita yang ada di pojok-pojok, terluar, terdepan, terus kemudian teman-teman kita yang di pedesaan dan sebagainya, pasti jauh lebih sulit lagi. Jadi, 53 persen dosen saja, dosen yang artinya dia bisa membaca, mendapatkan resurs yang mudah, kesulitan memanage waktu antara pekerjaan dan keluarga. Dan 51 persen, jadi lebih dari 50 persen itu kesulitan mendapatkan internet yang kuat, dan terjangkau pastinya. Karena kalau internetnya kuat itu ya ada, tapi mungkin mahal. Tapi bisa juga yang kuat ini enggak ada di daerah-daerah tertentu dari hasil survei kami, misalnya di Aceh, di pedalaman, masih sulit. Di Papua, di pinggiran, kalau malam ternyata sulit. Nah, itu hal-hal yang menekan, saya pikir. 36 persen mengatakan yang paling menekan adalah interaksi dengan dunia digital. Jadi, dosen yang mewakili kaum intelektual di kampus, itu saja, itu tertekan dengan harus berinteraksi dengan dunia digital. Karena tidak dipersiapkan untuk itu. Nah, ini dari sudut pandang mahasiswa. Kalau mahasiswa itu merasa kesulitan, karena tidak ada rutinitas. Ini harusnya tidak ada rutinitas. Ini kepotong. Mahasiswa merasa kesulitan karena tidak ada rutinitas. Atau jadwal rutin. Kalau dulu kan jam tujuh ke kampus, jam sekian pulang. Nah, itu tuh ternyata kehilangan itu mahasiswa. Dan sekali lagi, mahasiswa juga yang mewakili kaum intelektual Indonesia. 61 persen mengatakan kesulitan mendapatkan internet yang kuat. Nah, sekarang tantangan belajar dan mengajar dari rumah. Guru itu menganggap, hampir 70 persen guru menganggap, muridnya kurang semangat ketika belajar dari rumah. Jadi, jangan dikira ya. Guru juga stres karena dia punya pikiran bahwa muridnya ini nyepelein saya atau tidak semangat. Untuk sudah dibuat susah-susah, pembelajaran online, ternyata mereka tidak semangat. 65 persen guru mengajar dari rumah merasa pengajaran online itu kurang interaktif dan kesulitan untuk mencari metode-metode pembelajaran yang interaktif. Sementara dari sisi murid, 50 persen murid menganggap beban bertambah dengan online. Padahal sudah ada penyesuaian kurikulum, sudah ada pengurangan. Tapi bebannya itu kelihatannya banyak karena semua pelajaran memberi tugas dan seterusnya. 44 persen menganggap sekolah itu tidak jelas, apalagi yang sinyalnya error. Pasti ini menganggap tidak jelas. Kalau gurunya ngomong, tidak terlalu jelas ngomong apa sih itu. 56 persen orang tua kesulitan membimbing anak belajar dari rumah. Dan 42 persen kesulitan internet. Jadi, angkanya masih sangat besar. Nah, Bapak-Ibu ini hanyalah gambaran bahwa ternyata yang kadang-kadang enak ya guru atau dosen di rumah saja tapi dibayar. Ada juga orang-orang berpikir begitu. Tapi ternyata mereka juga stres karena tidak bisa mendeliver sesuatu secara online dengan baik. Dan murid menganggap itu beban berat. Jadi, saya melihat ada triangle gitu ya. Masalah gitu ya. Itu sesuai dengan hasil survei kita di Mentimeter tadi. Bahwa pekerjaan itu sesuatu yang menekan dengan harus pekerja dari rumah atau bahkan harus pekerja dari kantor tetapi anak-anak sekolah dari rumah. Jadi, ada konflik antara pekerjaan, sekolah, dan keluarga. Yang ada di level pekerjaan ini yang berada di rumah harus bekerja dari rumah juga stres karena dia harus ngajarin anaknya juga sebagai guru. Terus kemudian yang orang tuanya bekerja anaknya di rumah itu juga stres, lebih stres lagi karena anak-anak tidak ada yang mendampingi untuk belajar. Pada akhirnya, keluarga ini ditentukan oleh dua hal ini ya. Pekerjaan itu baik pekerjaannya hilang, baik pekerjaannya dari rumah atau pekerjaannya harus dari kantor. Masalahnya kira-kira adalah seperti ini ya. Keluarga harus stay di rumah saja. Semuanya bisa slow down. Namun pendidikan tidak. Karena anak-anak kita terus tumbuh. Mungkin kita kalau sudah tua-tua gini BKKBN bisa melakukan penyesuaian. Misalnya harusnya seminar nasional 10 hari misalnya ya dipersingkat jadi 2 hari. Itu kan bisa penyesuaian. Harusnya tahun ini ada conference ditunda tahun depan. Itu kan hal-hal yang kita bisa melakukan penyesuaian. Tapi anak-anak tidak seperti itu. Karena anak yang hari ini 4 tahun tahun depan sudah 5 tahun. Anak yang hari ini 10 tahun. Tahun depan sudah 11 tahun. Jadi kalau anak-anak itu terus tumbuh. Dan ada masa-masa emas yang itu berbahaya ketika di skip atau di slow down. Jadi terutama pada anak usia dini. Itu ketika setiap harinya adalah milestone bagi dia. Jadi harusnya dia sudah bisa baca. Tapi karena dari rumah sekolah dari rumah dia jadi belum bisa baca. Harusnya dia sudah belajar ini itu. Tapi karena di rumah dia belum belajar ini itu. Tertunda. Juga anak-anak yang menjelang kuliah kelas 2 dan 3 harusnya dia sudah persiapan mati-matian ya untuk bisa kuliah di tempat idaman misalnya. Tapi ternyata banyak sekali pembelajaran yang harus disesuaikan. Nah ini titik-titik rawan itu. Oleh karena itu kalau kebijakan di negara-negara seperti di negara Australia yang saya tahu banyak itu untuk pendelajaran untuk anak usia dini dan anak SMA ini diutamakan. SMA menjelang kuliah sama anak usia dini itu adalah yang menjapatkan prioritas untuk misalnya sekolah boleh offline mereka lah yang pertama kali boleh diperbolehkan. Saya seperti itu. Kemudian keluarga mengalami masalah ekonomi baik karena kehilangan sumber utama pekerjaan maupun karena kebutuhan bertambah juga masalah kesehatan baik related dengan COVID maupun tidak karena tadi tidak terdeteksi orang juga susah pergi ke fasilitas kesehatan sakit yang rutin-rutin tidak tertangani dan seterusnya. Terus kemudian masalah kenyamanan dan fasilitas. masalah kenyamanan dan fasilitas itu kan kalau rumahnya ternyata semua di rumah di rumahnya pada sempit yang satu online semua kedengaran dan seterusnya itu kan juga stressor gitu ya. Kemudian masalah internet internet tidak reliable dan seterusnya itu tadi kita buktikan dalam survei lebih dari 50% bahkan kalangan universitas itu kesulitan internet. Sementara pekerjaan harus tetap berjalan bahkan ada sektor-sektor tertentu yang harus tetap ke kampus tetap ke sekolah tetap ke rumah sakit tetap ke kantor nah kemudian kebutuhan ekonomi bertambah dalam bentuk-bentuk lain harus beli laptop baru harus beli HP yang bisa untuk Zoom harus dan seterusnya gitu ya beban pekerjaan bertambah sementara sekolah masih tidak aman untuk bertemu muka dan fasilitas terbatas pada guru dan murid jadi ini saya pikir ini sebuah triangle yang yang ini yang menekan masyarakat kita dan itu terbukti dari survei menti kita tadi hal ini gitu ya mengingatkan kita gitu ya hal yang baru kita pelajari dari sini adalah kita bisa melihat meskipun dalam dari segi sudut pandang kita sebagai masyarakat atau sebagai pemerintah kita bisa melihat bahwa apa ya kita ini ini namanya musibah semua gagap semua belajar untuk membuat mitigasi atau strategi tapi kita juga bisa merasakan ketika keluarga belum menjadi dasar dari kebijakan publik maka masalah-masalah itu terjadi jadi misalnya kebijakan pendidikan sekolah belum boleh online belum boleh offline belum boleh berangkat anak-anak tetapi kebijakan pekerjaan misalnya semua ASN sejak tanggal 1 Juli harus masuk ke kantor gitu ya itu kan jadi bingung nih anaknya gak sekolah anaknya sekolahnya gak boleh ke sekolah anaknya di rumah tapi ibunya harus ke kantor itu kan sesuatu yang membingungkan kan terus kemudian secara teknologi padahal kita belum punya artinya investasi-investasi dana-dana darurat juga belum maksimal untuk kesana sehingga misalnya sekolah berinovasi masing-masing kami juga riset terhadap sekolah-sekolah ada yang memakai anak kelas 1 SD ada yang memakai ini apa platform yang rumit sekali misalnya yang itu impossible kalau tanpa didampingi orang tuanya sehingga stressor bertambah misalnya seperti itu teknologi-teknologi yang mudah belum menjadi prioritas juga kemudian kebijakan ekonomi ya kita tahu semua pemerintah sudah berusaha untuk menyelesaikan hal ini tapi memang yang perlu kita sadari bersama yang saya yakin teman-teman disini adalah para pejuang keluarga gitu ya sebagai BKKBN dan sahabat-sahabatnya itu bahwa kita bisa melihat sekali bahwa ketika setiap kebijakan itu ditelurkan itu keluarga belum menjadi dasar kebijakan publik gitu ya saya bisa ambil contoh yang bagus di beberapa tempat ya misalnya kayak di Australia itu sekolah itu harus dari rumah gitu ya tapi karena keluarga menjadi dasar kebijakan publik maka setiap orang setiap jadi manusia itu kan sebenarnya bagian dari keluarga seorang anak sekolah itu kan dia adalah anak dari sebuah keluarga terus kemudian seorang ibu bekerja ayah bekerja itu kan dia sebenarnya punya anak-anak di rumah ini untuk keluarga-keluarga masyarakat secara umum kalau keluarga itu menjadi dasar kebijakan publik maka memutuskan segala sesuatu itu pertimbangannya keluarga misalnya mewajibkan semua orang untuk pergi ke kantor terus gimana ini kalau kita harus wajib ke kantor sementara anak-anak harus di rumah kan itu membingungkan sekali misalnya di Australia itu sekolah dari rumah itu berlaku untuk darurat keluarga-keluarga yang diperlukan untuk segera menstabilisasi kondisi masyarakat diberi fasilitas anaknya boleh sekolah misalnya seperti itu sehingga anak-anak yang orang tuanya dokter perawat bekerja di sektor kesehatan dia anaknya boleh sekolah kemudian anak-anak yang orang tuanya itu memanage kebutuhan dasar orang-orang senegara misalnya dia di grocery retail-retail swalayan dan sebagainya yang memenuhi kehidupan sehari-hari orang banyak itu anaknya boleh sekolah terus ASN yang mungkin masih bisa untuk bekerja dari rumah disuruh bekerja dari rumah jadi kebijakan itu tidak sama rata karena semua orang itu dianggap saling berkaitan terus kemudian investasi pada teknologi itu juga menjadi salah satu keutamaan sehingga kita bisa melihat pada titik ini bahwa ternyata kalau dari sudut pandang makro perjuangan kita masih panjang untuk menjadikan keluarga itu ada di dalam benak setiap pengambil kebijakan jadi kita selama ini sudah melihat banyak fenomena misalnya ASN mau pindah tugas istrinya pindah tugas suaminya tidak bisa suaminya pindah tugas istrinya tidak bisa ikut karena berbeda itu itu sudah menunjukkan bahwa keluarga belum menjadi dasar kebijakan sehingga keluarga harus terpisah harus LDR habis itu bercerai ini berkaitan dengan riset kami tentang perceraian habis itu bercerai selingkuh bercerai dan seterusnya anak-anaknya jadi bermasalah misalnya seperti itu jadi mobilitas-mobilitas masyarakat pun belum diatur dengan kebijakan itu jadi perjuangan kita ini masih cukup panjang untuk membuat memain streamingkan bahwa keluarga itu adalah sebenarnya kunci pada situasi seperti ini kita menyadari bahwa backbone dari kesehatan mental kita biar kita semua tetap happy dan sebagainya itu adalah keluarga kalau keluarga mampu mendidik anak-anak maka sekolah dari rumah itu gak masalah kalau keluarga itu mampu membalansi antara bekerja dan keluarga maka bekerja dari rumah itu menjadi gak masalah kalau kebijakan ekonomi itu memikirkan hal-hal seperti ini maka itu akan sangat bantu sehingga sekali lagi kita belajar dari sini bahwa hal-hal seperti ini belum ada dalam benak banyak pihak sehingga kita masih melihat kebijakan itu satu dan lainnya itu belum saling berkaitan kita bisa membantu pemerintah untuk memikirkan hal-hal seperti ini saya yakin ini ada Bapak Ibu yang punya akses ke sana kita juga bisa secara makro memang yang namanya mengatur masyarakat itu harus dipikirkan secara mikro kita sebagai keluarga itu juga harus menyadari bahwa seluruh masalah itu berawal atau berakhir di keluarga jadi pada kali ini masalah itu tidak berawal dari keluarga kita tapi berakhir di keluarga kita kali ini masalah berawal dari Wuhan traveling kemana-mana sampai akhirnya ke Indonesia dan akhirnya kita yang harus di rumah aja itu harus menjadi guru harus bekerja dari rumah harus meninggalkan anak-anak di rumah harus memaintain ekonomi dari rumah dan seterusnya jadi akhirnya keluarga menjadi backbone dan makanya kebijakan itu seharusnya mensupport para keluarga ini nah kalau kita sudah hafal dengan delapan fungsi keluarga BKKBN ini saya tuliskan esensinya sebenarnya esensi dari bagaimana keluarga itu mampu menjalankan tugasnya atau mampu menjadi backbone dari seluruh permasalahan penyelesaikan seluruh permasalahan itu adalah ketika keluarga itu berfungsi keluarga itu berfungsi kuncinya adalah satu apa sih yang disebut keluarga berfungsi itu mendukung pengembangan fisik anggota termasuk makanan pakaian tempat tinggal jadi keluarga itu harus mampu tadi memenuhi kebutuhan kebutuhan basic terus kemudian yang kedua tugas keluarga itu mendidik dan menyosialisasikan anak-anak kalau di BKKBN kita hafal sebagai fungsi kasih sayang dan sebagainya tapi ini esensinya sebenarnya ini mendidik dan menyosialisasikan anak-anak sehingga ketika anak-anak harus berhenti dari rumah gimana saya sering juga mendapat pertanyaan misalnya pendidikan karakter itu tanggung jawab siapa gimana kalau sekolahnya kurang begini dengan kurang begitu sebenarnya hal-hal seperti itu tanggung jawab utamanya adalah di keluarga kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan seksual pasangan itu yang paling esensial karena happy couple jadi pasangan yang happy anak-anak yang happy itu adalah kunci dari keluarga yang tangguh dan ini menjadi masalah utama kalau kita BKKBN kampanyenya terlalu halus namanya fungsi reproduksi kadang-kadang di masyarakat itu tidak dipahami itu maksudnya apa sih sehingga akhirnya kita bingung kok pasti banyak kasus perceraian kita riset kasus perceraian itu orang bercerai karena apa dibilangnya LDR komunikasi dan sebagainya tapi setelah kita perdalam sebenarnya masalahnya ini karena kebutuhan ini tidak terpenuhi komunikasi tidak lancar terus orang tidak tahu kalau ini adalah kebutuhan pokok padahal agama apapun saya pikir juga menekankan hal-hal seperti ini jadi happy couple dan happy children itu sebenarnya kunci dari keluarga tangguh kemudian memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lemah yang namanya keluarga itu harus ada fungsi cinta kasih jadi yang muda harus terpenuhi kebutuhannya yang tua sakit-sakitan harus ada yang merawat yang cacat ada yang merawat anak-anak harus dibantu untuk ini itu itu keluarga nah terus kemudian yang terakhir sesungguhnya keluarga yang berfungsi itu mampu memenuhi kebutuhan emosi manusia untuk dicintai dihargai diterima itu keluarga kuncinya gitu karena itu adalah kebutuhan esensial kalau dia merasa seperti ini maka tadi ciri sehat mental yang pertama mengenali potensi dirinya itu akan termintin oh dia paling tidak minimal orang akan bilang bahwa saya harus bersemangat karena saya ingin membahagiakan orang tua saya karena saya tidak ingin mengecewakan keluarga saya itu adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa dia ini keluarga itu harus bisa memenuhi hal ini kalau orang gak ada bonding yang gak bakal seperti itu merasa gak dibutuhkan seterusnya nah ini kerangka ekologi untuk kesehatan mental remaja ya karena ini remaja juga paling banyak problem gitu ya maka yang paling banyak itu kalau remaja sehat itu seperti ini maka sekolah keluarga ini harus melakukan fungsi-fungsinya gitu ya dan keluarga tapi karena sekolah saat ini tidak bisa menjalankan fungsinya gitu ya ya sekolah seharusnya tetap bisa tapi pada kenyataannya kan sulit gitu ya bagi seorang guru atau dosen seperti saya sebenarnya pembelajaran online yang paling mudah itu kan seperti ini namanya sinkronis gitu ya langsung cuma saya ngomong semua murid saya ada di sini juga kita diskusi bareng itu kan paling mudah bagi kita karena itu sama seperti mengajar biasanya tapi ketika koneksi internet gak bagus ketika perangkat tidak ada dan sebagainya itu maka itu akan menjadi kendala-kendala besar oleh karena itu sekolah memiliki hambatan besar untuk melakukan fungsi itu sekarang maka kembali keluarga yang harus melakukan pengawasan dalam artian norma-norma yang harus sudah kita tak bangun dalam keluarga maka keluarga yang harus mensupervisi keluarga harus memberikan ekspektasi harus mampu memotivasi ya untuk kamu harus begini harus begitu tapi juga harus mampu memberikan dukungan gak cuma menuntut keluarga bisa menjadi regulator perilaku karena nilai-nilai itu sesungguhnya gitu ya bukan didapat dari luar tapi dibangun dalam keluarga dan harus ada keterhubungan tadi yang saya bilang harus memenuhi kebutuhan dasar untuk merasa dicintai dan dilindungi gitu oke terus kemudian kunci kebahagiaan keluarga ini kita sudah sering bahas gitu ya bahwa keluarga itu adalah yang paling para ahli family study sekarang ini meyakini bahwa teori sistem itu yang paling menggambarkan teori sistem itu artinya menyadari berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi padamu terjadi padaku orang itu saling berkawitan dan keluarga yang tangguh itu merupakan kombinasi dari komunikasi yang baik kohesifitas yang baik artinya kohesif itu dekat secara psikologis gitu tetapi juga punya ruang untuk menumbuhkan dan fleksibilitas keluarga harus punya struktur tapi juga harus fleksibel siapa pencari nafkah siapa pemimpin keluarga dan seterusnya itu harus ada tetapi ketika situasi tidak memungkinkan maka semuanya harus menjadi lebih fleksibel nah ini yang sudah kita riset international family strength model model ketahanan keluarga dunia yang sudah dicoba di riset di 40 negara dan sudah kita coba riset di CIE juga yang hasilnya sama bahwa kohesifitas itu dibangun atau ditunjukkan dengan keluarga itu punya komitmen pada keluarganya masing-masing orang dalam keluarga itu punya komitmen dalam keluarganya hal-hal seperti ini kalau kita lihat nanti ya ternyata pendidikan mempersiapkan generasi tangguh itu tidak bisa tiga hari sebelum menikah gitu ya tetapi tetapi sama seperti BKKBN sudah right on track punya generasi emas balita dan seterusnya itu ya itu harus kita garap serius karena apa mengajari orang untuk berkomitmen itu gak bisa tiga hari sebelum menikah baru diajari komitmen ya dia harus kita ajari dari keluarga kalau janji sama temannya harus dipenuhi kalau keluarga punya acara-acara ini ya harus datang sesibuk apapun itu kan kita ajari dalam setel panjang hidup kita sehingga kita akan menciptakan anak-anak yang punya komitmen gitu terus menghabiskan waktu bersama keluarga itu kita ajari dari kecil mereka senang ketika kita bersama-sama mereka senang ketika ngobrol didengerin itu kan hal-hal yang kita tanamkan dari kecil sekolah-sekolah bisa mengajari hal ini dulu waktu anak saya di Australia itu kalau PR itu sering sekali harus kita selesaikan secara bersama sebagai keluarga anak kelas jua SD anak saya itu dapat PR tuliskan nilai-nilai keluargamu gitu ya suruh bikin poster gitu terus ada foto-fotonya kita memang punya nilai-nilai gitu ya tapi kan kita selama ini nggak membicarakan bersama sehingga PR itu memaksa kami untuk berdiskusi bersama secara keluarga hal-hal seperti itu kita bisa tanamkan sejak kecil kemudian komunikasi itu tidak cukup positif tapi harus mendalam komunikasi itu harus berafeksi makanya ada apresiasi dan apresiasi dan afeksi jadi komunikasi keluarga itu tipikal keluarga itu yang ada di sekitar kita itu kalau kita bagi bisa lima tingkatannya satu tingkatan pertama keluarga itu tidak berkomunikasi tingkatan kedua keluarga itu berkomunikasi tapi yang dikomunikasikan adalah fakta-fakta jadi COVID-19 di Bantul bertambah dua orang di Sleman bertambah ini jadi mereka membaca berita untuk keluarganya level tiga itu mereka ngomongin fakta-fakta tapi sudah bisa bertukar pendapat yang level keempat itu baru ketika keluarga di level keempat itu mereka bisa bicara emosi mereka bisa memahami perasaan satu dengan yang lain level kelima adalah ketika mereka mampu berkomunikasi mendalam bisa saling memberi masukan merasa aman untuk mengekspresikan apa saja komunikasi yang paling mendalam ini yang harus kita capai jadi tidak komunikasi positif itu enggak cuma sopan kadang-kadang direduksi maknanya dengan kata sopan santun bukan seperti itu tapi harus mendalam kalau sopan saja orang tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan pikirkan akhirnya akan menjadi banyak senyum-senyum di depan sebenarnya di belakang banyak luka ini adalah masalah-masalah keluarga yang tidak tanggung seperti itu kemudian keluarga itu harus fleksibel fleksibilitas itu diambil dari spiritual well-being atau kesejahteraan spiritual kalau di dalam keluarga itu ada nilai ada yang kalau di Indonesia itu sumbernya gampang agama tapi dari situ itu tumbuh visi-misi keluarga dan seterusnya maka insya Allah dalam kondisi krisis seperti ini pun keluarga akan mampu menjadikan krisis dan stres ini sebagai tempat atau kesempatan untuk tumbuh jadi keluarga itu tidak cuma wadah tapi keluarga itu juga membekali dengan nilai ini tadi sekali lagi apresiasi dan kasih sayang satu sama lain komunikasi yang positif mendalam tidak hanya sopan komitmen untuk keluarga jadi kalau komunikasi itu mendalam itu masalah pahit pun bisa dibicarakan banyak keluarga yang masalah pahit itu ditaruh di bawah karpet nanti biar itu jadi masalah-masalah itu tidak diselesaikan biar saja nanti yang mau diomongin yang positif-positif itu banyak sekali keluarga seperti itu terus kemudian waktu yang dihabiskan dan dinikmati bersama itu tadi kunci-kunci ketangguhan keluarga kesejahteraan spiritual yang dianut bersama orang Amerika berdebat apakah benar agama itu ada hubungannya dengan ketangguhan keluarga tapi 95% keluarga-keluarga yang mempraktekan atau punya nilai-nilai spiritual bersama dalam keluarga itu mereka ternyata adalah keluarga tangguh itu riset di Amerika kemudian kemampuan mengelola stres dan konflik secara efektif yang sumbernya tadi adalah nilai-nilai keluarga spiritualitas keluarga cara menjaga kesehatan mental kita sebenarnya satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya otak kita itu adalah otak yang paling adaptif orang stroke saja kalau dilatih dia akan bisa kembali kalau asal ambang bisa damage-nya itu bisa di maintain misalnya tapi otak itu kita plasticity fleksibel dan dalam sejarah kehidupan kita sudah belajar jadi otak kita adalah otak sosial kita bertukar informasi mendapatkan dan menyamlebar luaskan ilmu manusia dapat beradaptasi pada situasi baru kita coba pikirkan enam bulan yang lalu kita tidak pernah membayangkan seminar online itu ternyata sama aja kok dengan seminar ini kita tidak bisa membayangkan rapat tanpa snack misalnya seperti itu tapi ternyata sekarang enam bulan kemudian kita sangat adaptif dengan banyak hal dan jangan khawatir dengan semua situasi baru itu kita bisa berubah jadi itu yang harus kita pegang dan kunci berikutnya adalah berpikir positif jadi ada seorang psikolog pada abad ke sembilan dia menulis bahwa dunia ini the nature of this word namanya Al-Bal jadi dunia ini sifatnya adalah kita itu bisa mendapatkan segala sesuatu itu penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran jadi kalau kita masih merasa cemas khawatir itu ya itu normal memang dunia ini seperti itu kalau kita udah gak merasa khawatir cemas dan lain itu berarti gak di dunia lagi itu berarti ada di alam yang lain jadi kalau kita wah jangannya begini dan begitu memang dunia ini seperti itu jadi kita tinggal berpikir positif cari sudut pandang yang lain ketika segala sesuatu menekan dan dalam situasi ini sumber berpikir positif itu adalah spiritualitas kita nilai-nilai kita dan literasi tentang COVID-19 itu jadi bagaimana kita bisa memahami perilaku virusnya bagaimana kita harus bersikap kalau kita memahami itu insya Allah kita gak akan terlalu ekstrim jadinya ini penjelasan lebih lanjut dari manajemen emosi dan berpikir positif kita kadang-kadang berpikir bahwa kita senyum maka kita bahagia atau kita bahagia maka kita senyum pasti orang berpikir kita bahagia maka kita tersenyum ternyata tidak ternyata bisa juga berlaku sebaliknya kita senyum maka kita bahagia ini contohnya tadi saya gambar kuburan ini suatu malam kita lewat di kuburan ini kuburan salah satu kuburan di Melbourne tempat saya tinggal dulu ini ya kalau kita lewat kuburan ini siang itu gak masalah tapi kalau malam kita lewat disini kita gak takut terus teman-teman kita itu jalan bareng itu mereka lari apa yang kita rasakan kita ternyata tahu-tahu takut karena kita ikut lari gitu ya nah apakah kita takut maka kita lari atau kita lari karena kita takut ternyata kita takut karena kita lari jadi fisik kita itu bisa membuat memanage emosi kita gitu sehingga kalau kita ada apa-apa kita bisa melawan kalau kita malas pengen tidur emosi kita kan negatif itu lawan dengan bangun gitu ya maka itu akan melawan emosi kita kalau kita marah pengen mukul makanya duduk karena itu akan melawan emosi marah kita kalau kita sidih pengen nangis coba senyum maka itu akan membuat kita bahagia gitu jadi itu sebenarnya adalah kunci-kunci karena tadi menurut teori James Lane tadi fisik kita apa yang terjadi dalam fisik kita duduk berubah tempat senyum dan sebagainya itu bisa mengubah emosi kita gitu begitu kira-kira ini ini aja dulu ya apa waktunya masih tapi saya serahkan untuk bonus ya masih untuk siapa tahu ada yang mau ngobrol lebih lanjut nanti mungkin bisa kita itu lebih panjang gitu silahkan mas maturno assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Budiana walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wah menarik sekali sampai terkesima tadi mendengar penjelasannya ya hal-hal yang selama kita rasakan ternyata juga banyak studi yang sudah mempelajari dan ternyata hampir sama yang kita rasakan di keluarga di pekerjaan dan juga tadi ada beberapa hal yang sudah saya catat dan mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu yang barusan bergabung tadi Budiana menjelaskan dengan baik sekali terkait dengan kesehatan mental itu sebenarnya yang dikatakan sehat mental itu yang seperti apa sih nanti Budiana juga menjelaskan bahwa itu harus sejahtera dengan cara apa kenali tandanya kenali potensi diri kemudian kemampuan menghadapi tekanan dalam hidup sehari-hari kemudian juga harus tetap produktif dan berkontribusi atau bermanfaat untuk komunitas kalau itu ada dalam diri kita berarti kita termasuk yang kesehatan mentalnya baik tapi kalau beberapa hal tersebut belum ada di diri kita atau mungkin salah satu atau salah duanya tidak ada itu harus patut kita antisipasi kemungkinan terjadinya mental yang mungkin kurang sehat kemudian Budiana tadi juga menjelaskan terkait dengan apa bahwa stressor itu adalah netral jadi keadaan seperti ini itu ketika ini disikapi dengan salah dengan stress maka itu yang kemudian menjadi atau yang menjadi pengganggu kesehatan mental kita jadi harapannya tetap harus memiliki visi-misi yang baik kemudian juga mengenali diri kita itu apa alasan hidupnya kemudian potensi kita itu harapannya ada diri kita supaya tetap bisa produktif berkarya dan berkontribusi bagi lingkungan dan ini juga dijelaskan dengan baik sekali terkait dengan bahwa keluarga itu adalah tulang punggungnya bagi kesehatan mental jadi lingkungan kita terdekat ada suami istri anak keluarga besar itu harapannya menjalankan 8 fungsi keluarga selama ini kita sering menyampaikan ke masyarakat bahwa penting kita menjalankan 8 fungsi keluarga dan saat ini memang 8 fungsi keluarga ini sedang teruji dengan adanya pandemi ini ya Bu ya yang harapannya kita tetap harus mendukung pengembangan fisik anggota keluarganya kecukupan-kecukupan terkait fisik dan juga harus tetap mendidih dan mensosialisasikan hal-hal yang baik untuk anak kemudian ciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan seksual pasangan nah ini hal yang selama ini mungkin sering terlupa padahal ini sangat penting untuk adanya keterikatan suami istri juga terkait dengan memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lemah misalnya ada yang lansia ada yang sakit ada yang disabilitas ini harapannya tetap bisa terpenuhi fungsi-fungsinya dan juga peduli terhadap kebutuhan emosional nah ini yang kadang-kadang menjalani keseharian lupa pemenuhan kebutuhan emosional ini harapannya semua anggota keluarga harus saling merasa dicintai merasa diterima merasa dihargai ini penting untuk menjaga kesehatan mental anggota keluarga kemudian tadi juga dijelaskan terkait kunci kebahagiaan keluarganya harus ada antara kohesivitas komunikasi dan fleksibilitas nah kohesivitas ini terkait dengan komitmen dan bagaimana kita bisa menikmati waktu untuk bersama dan terkait dengan komunikasi ini harapannya bisa ada komunikasi yang positif di keluarga dan terkait dengan fleksibilitas ini bagaimana secara spiritual kita mengempu mengatasi stres dan kita bisa memiliki sikap untuk mau berbagi kemudian tadi juga disinggung juga permasalahan-permasalahan yang terkait konflik antara keluarga pekerjaan dan sekolah berikut contoh-contohnya yang pasti kita rasakan bersama dan ternyata konflik-konflik ini memang memerlukan penyesuaian tadi dijelaskan oleh Bu Diana bahwa anak itu adalah harus terus berdumbuh jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang hilang bahagianya atau generasi yang masa emasnya ini terganggu dengan adanya COVID-19 ini perlu disadari orang tua ini penting sekali di lingkungan kita kita informasikan seperti ini supaya anak-anak yang selama atau dalam pandemi ini mereka sedang di masa-masa emas ini harapannya tidak ikut slowdown pekerjaan boleh slowdown tapi untuk pendampingan belajar anak ini harus ada terencana dengan baik supaya masa tumbuh kembangnya dapat kita fasilitasi dengan baik kemudian memang keadaan ini gagap untuk kita sikapi tapi bukan berarti kita tidak men-sikapi dengan cepat nah ini kebijakan-kebijakan yang terkait keluarga ini juga dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ini harus dasarnya adalah keluarga jadi termasuk mobilitas-mobilitas rekat pekerjaan atau apapun disitu seharusnya didasari oleh pertimbangan untuk bagaimana keluarga bisa bahagia sejahtera nah Bapak-Ibu sekalian banyak hal yang bisa kita pelajari dari sesi paparan dari Budian ya tadi termasuk dengan perlunya kita membuat nilai-nilai bersama di keluarga supaya kita paham bahwa keluarga itu tidak hanya wadah saja tapi juga harus dibekali dengan nilai itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Diana dan juga bagaimana cara menjaga kesehatan mental ini penting Bapak-Ibu ya bagaimana kita bersikap dan ternyata faktanya kan otak kita adaptif bagaimana kita bisa beradaptasi dalam situasi-situasi yang kita hadapi untuk kita merespon itu dengan sikap-sikap yang positif juga jadi harapannya ada literasi COVID-19 supaya kita paham mana informasi yang benar jangan terpengaruhi dengan informasi yang salah dan menjaga dan menguatkan spiritualitas kita kemudian juga bagaimana kita bisa mengendalikan atau mengelola kisi kita supaya emosi kita juga tertata tertatur juga contohnya tadi Bu Diana menyampaikan misalnya kita dalam keadaannya stres kita mencoba tersenyum mungkin kita dalam kondisi mager kan banyak yang sekarang selama COVID-19 itu passionnya keluar ya itu apa passionnya rebahan tapi gara-gara rebahan itu kadang-kadang menjadi sensitif dia suasana batinnya jadi memburuk nah harapannya kalau hanya rebahan itu membuat stres ya bangun lakukan aktivitas kenali potensinya dan berkarya harapannya seperti itu dan kalau bisa cari tempat yang sekiranya aman tapi juga menghibur diri saya kira itu tadi yang sudah dijelaskan dan kita bisa kemudian diskusi saja untuk kita lihat juga apa yang akan ditanyakan oleh peserta mungkin dari host bisa dibantu melihat seledo pertanya-pertanya yang masuk mohon izin untuk kita bahas bersama Bu Urdiana C terima kasih rangkumannya baik sekali oke saya guru siswa itu rata-rata lambat tidak tepat ini dari Bu Sari Soli HSPD beliau ini guru di wilayah sulit sinyal siswanya itu rata-rata lambat dalam mengikuti pembelajaran tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas ini bagaimana kebaiknya mengatasi agar tetap objektif ini sebenarnya ranah pendidikan tapi saya kira ini beliau juga dalam rasa stres juga mau nangani sesuatu karena konflik itu tidak hanya antara keluarga dan pekerjaan saja tapi juga konflik dengan adanya teknologi yang harus kita cepat untuk adaptasi ya Bu ya jadi itu sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh Ibu sebagai guru sulit sinyal bahkan kita di universitas gajah mata yang katanya keren se-Indonesia ini itu pun mengalami hal itu karena jadi ternyata dosen itu kita survei itu senengnya pembelajaran itu sinkronis seperti yang tadi saya sampaikan langsung jadi kita ngomong langsung seperti ini tapi mahasiswa itu pengennya itu asinkron jadi kalau mahasiswa itu pengennya kalau bisa sudah disiapkan mereka bisa mengakses waktu-waktu lalu karena mereka juga bisa enak kalau mager pagi hari mereka bisa belajarnya sore hari dan seterusnya sehingga ada tidak sinkron di sini tadi menurut survei kami juga siswa merasa guru atau sekolah tidak jelas guru juga merasa siswa tidak ini tidak termotivasi seperti ini lambat dalam mengikuti belajar jadi memang saya pikir perlu sekali ibu-ibu mungkin melakukan pendekatan pada anak-anak untuk menyadari atau memberikan kefahaman yang sama tentang situasi ini kalau ibu-ibu bisa apa ternyata mencari satu mungkin mencari platform yang lebih interaktif ternyata kalau menurut pengalaman banyak guru itu WhatsApp ternyata jauh lebih interaktif daripada misalnya Google Classroom cobalah kita modifikasi misalnya hal-hal seperti itu terus kemudian bagaimana kita bisa mengurangi waktu untuk PR jadi seperti anak saya itu juga SD kelas 1 itu semua hal PR semua hal itu PR jadi sehari itu PR-nya itu bisa numpuk berapa dan akhirnya pada akhirnya orang tuanya itu memang benar-benar bikin stres jadi kalau bisa guru misalnya bilang sama muridnya saya tunggu ya nak untuk ini jam segini jam segini ibu ada di sini kalau ada kesulitan silahkan hubungi lewat WA misalnya atau ketika bisa sinkronis begitu lebih baik tapi kata tadi sulit sinyal bisa gitu untuk ini terus kemudian kita cek satu-satu sudah belum dan seterusnya itu memang luar biasa sih tapi saya melihat ada sekolah yang seperti ini yang guru-gurunya memang dedicated gitu karena toh pada dasarnya mereka menyadari si guru-guru ini bahwa kalau pada saat tata muka tata muka langsung mereka kan juga sebenarnya interaksinya itu cukup banyak gitu jadi berusaha sekali untuk ini untuk reach out muridnya satu-satu dan investasi waktu juga untuk namanya quality time dengan guru jadi saya lihat sebuah sekolah yang gurunya itu ngobrol nelfon satu-satu anaknya gitu ya secara berkala terus kemudian apa kesulitannya kenapa begini kenapa tugasnya suka ini itu ternyata luar biasa dampaknya membuat anak-anak merasa diperhatikan dan sebagainya jadi mungkin ibu bisa bisa ini gitu bisa melakukan upaya-upaya seperti itu atau nyurati muridnya lewat whatsapp satu-persatu yang mengharukan misalnya gitu ya itu hal-hal ya mungkin trik-trik yang bisa kita untuk menginikan kesepahaman tentang bahwa tadi kita gak boleh menyerah dengan keadaan kita harus belajar bersama dan sebagainya karena saya juga melihat ada beberapa sekolah bahkan keberkebutuhan khusus di Bali dimana yang sempat kita riset itu luar biasa guru-gurunya itu bisa memotivasi semangat anak-anak tunarungu untuk tetap belajar dengan keras itu dengan tadi pendekatan individual gitu itulah itulah kira-kira monggo mungkin ada inovasi yang mendalam tentang itu jadi perlu inovasi untuk ngaruh ke murid ya karena selama ini biasa tata muka kemudian menjadi online dan itu banyak tugasnya menjadi stressor sendiri bagi anak harapannya memang inovatif untuk bisa ngaruh ke murid membuat kedekatan-kedekatan dengan intermediasi teknologi dan harapannya juga bisa mengenali gaya belajar siswa supaya mereka terbelajar dengan nyaman baik terima kasih dan itu mas karena kan semakin online itu salah satu cirinya kan anonymity jadi mereka mau ngapain aja dikiranya gurunya enggak ini dikiranya gurunya enggak terlalu memperhatikan jadi mungkin kalau kita sahabat satu persatu itu akan bagus baik terima kasih berikutnya dari Ibu Dewita ini kondisi mental kita kadang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar jika orang-orang di sekitar kita mentalnya down bagaimana Ibu kita bisa tetap menjaga mental kita agar tidak ikut down jadi ketularan itu bagaimana Ibu biar justru kita bisa mempengaruhi yang baik bukan kemudian terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang mungkin baru kurang sehat mentalnya ini Ibu silahkan jawabannya Ibu Diana oke kondisi mental kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar jika jadi sebenarnya itu mental set juga dalam dunia ini dalam hidup ini kita itu hanya punya dua pilihan menjadi pemimpin dalam kebaikan atau menjadi follower dalam keburukan kira-kira seperti itu jadi apakah kita tidak bisa jadi follower dalam kebaikan ya bisa tapi kalau kita cuma follower kebaikan maka kita akan mudah menjadi follower keburukan juga jadi kita itu harus kalau hidup kita mau bermakna itu harus berpikir bahwa kita itu harus jadi pemimpin dalam kebaikan inspirator itu kan tekad dalam tubuh diri kita jadi kadang-kadang ada satu titik dimana kita berpikir kenapa sih ini harus saya kenapa harus saya yang melakukan ini dan itu orang-orang juga kadang bertanya pada saya seperti itu saya bilang kalau ya kita harus berpikir bermental set bahwa kita lah gitu ya misalnya para penyuluh BKKBN tuh ya harus berpikir bahwa saya lah orang-orang yang terpilih untuk apa untuk menanggung beban orang-orang di sekitar saya gitu ya kenapa saya karena saya kuat gitu jadi dalam sejarah hidup manusia pernah ada orang-orang yang diberi amanah yang jauh lebih berat oleh Tuhan ya untuk menanggung berbagai beban penderitaan orang lain gitu ya pada usia-usia yang tidak tidak tua jadi 40 tahun dia harus diberi amanah untuk apa ya memperbaiki masyarakatnya dan sebagainya itu kan hal-hal yang kita ini gak seberapa kok sebenarnya jadi kita ini harus memang menjadi orang-orang yang kuat terus menyala meskipun di sekitar kita itu lilin-lilinnya meredup gitu ya ibaratnya kita harus tetap menerangi kalau kita punya mental set seperti itu insya Allah masyarakat akan baik karena semuanya itu harus dimulai dari diri kita sendiri gitu baik wah pas kali ini bu jawabannya yang pertama itu mental set kita jadi sepertinya pertanyaan ini tadi terinspirasi dari kondisi di bak truknya Bu Tejo kemarin ya betul itu kemudian menjadi membuat dia stress ini harus bagaimana mungkin sebagian ada yang sakit perut mual-mual atau kemudian menjadi orang yang melawan informasi itu bersikap malah jadi berdebat dan sebagainya ini harapannya kita harus ada mindset dulu bagaimana kita bisa menjadi leader untuk kebaikan yang inspirasi jadi malah follower stressnya Bu jangan menjadi Bu Tejo kira-kira begitu harus solutif juga kemudian berikutnya seperti yang kita tadi bicarakan anonim sebut saja bunga bagaimana cara menyimbangkan keluarga pekerjaan sekolah dan teknologi di saat ini agar kita tetap sehat secara mental jadi kalau misalnya waktu yang kerja anak yang belajar dari rumah tapi juga gatek ini memang lumrah dialami bagaimana menyimbangkannya ini Bu antara pekerjaan keluarga dan sekolah dan teknologi ini monggo kalau Ibu merasa itu ya merasa kesulitan itu jangan khawatir Ibu tidak sendiri artinya gitu ya bahkan di grup WhatsApp orang tua anak saya itu ada yang ibunya bilang ini rasanya seperti perang dunia ketiga jadi saking bingungnya begitu banyak tapi saya pikir kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan sekolah tentang kondisi-kondisi ini jadi misalnya kemudian di sekolah anak saya ini ada kesepakatan bahwa misalnya PR itu di-extend sampai beberapa hari sehingga mungkin ibu-ibu yang bekerja sibuk sekali itu kalau weekend bisa menemani anaknya rapel PR atau kalau kita bisa manage misalnya pagi sampai sore untuk kerjaan nanti setelah itu kita luangkan waktu bersama anak-anak untuk metani PRnya satu persatu misalnya itu hal-hal kompromi-kompromi yang bisa kita lakukan terutama untuk anak-anak yang memang masih perlu bimbingan yang di bawah usia SD ke bawah itu yang paling tidak yang bisa kita ini kan tetapi saya pikir komunikasi dengan orang tua guru dengan guru itu penting karena guru-guru itu ya tadi dia takut dianggap nggak perform oleh keluarga-keluarga jadi dia berusaha ngasih PR yang banyak padahal kalau ini kita membebani misalnya kayak gitu kan itu hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dan kita sebagai keluarga-keluarga orang tua bisa bisa membantu apakah misalnya kita bilang gurunya memberi penjelasan kalau sulit lewat Zoom lewat voice note WA misalnya itu kan hal-hal yang kita bisa kompromikan satu sekolah gitu ya monggo bagi intinya disini kata kuntian ada upaya untuk kompromi jadi memang upaya kompromi memang perlu besar hati untuk menerima kritik ya bu jadi kadang-kadang guru dikritik orang tua wali murid itu juga kadang baper orang tua dikritik anak baper anak dikritik orang tua misalnya cuma males-malesan akhirnya dikonflik juga karena dia jangan terlalu baper kadang-kadang kebaperan-kebaperan yang kadang kurang piknik ini yang rawan sekali terhadap potensi-potensi menurutnya kesehatan mental dan harapannya emang keseimbangan ini bisa terjalin dengan adanya kompromi-kompromi yang itu kuncinya adalah dikomunikasikan kalau tidak dikomunikasikan itu rawan miskomunikasi apalagi hanya dengan teks itu kan rawan untuk mispersepsi orang yang baper dikasih person tertentu yang dengan teks yang sama bisa kemudian marah orang yang lain mungkin juga berapa responnya berbeda padahal dia menerima teks yang sama itu kan tergantung dari suasana badannya juga berikutnya kita coba lihat pertanyaannya coba di slide itu tentang hasil research ya oke kita keluar disini bagaimana yang tentang Budiana saya justru melihat fenomena yang ada saat ini adalah masyarakat menolak atau Daniel dengan fakta COVID-19 apakah ini juga bentuk stress ini dari yang kita sebut saja bunga ini menanyakan bagi mereka masyarakat yang menyangkal adanya fakta ini apakah itu juga termasuk stress ini sudah diprediksikan di akhir tahun 2019 itu ketika pandemi belum sampai sedunia ya belum jadi pandemi masih berputar-putar di Cina dan sekitarnya itu sudah ada seorang ahli mental health yang menulis buku dan belajar dari pandemi-pandemi sebelumnya yang meniprediksikan bahwa masyarakat kita nanti akan terbagi dua terbagi tiga layarnya yang tengah-tengah ini yang baik seperti kita ini Alhamdulillah baik kita percaya COVID-19 itu ada terus disuruh pakai masker ya nurut dan seterusnya tapi akan ada masyarakat ekstrim kanan dan ekstrim kiri ekstrim kiri itu adalah masyarakat yang sangat cemas overfocus dengan hal ini jadi dia disuruh cuci tangan 6 langkah malah 20 langkah misalnya gitu ya disuruh pakai masker dia malah beli APD misalnya seperti itu jadi take to ekstrim gitu ini juga orang-orang yang masyarakat yang rentan cemas rentan kecemasan dan rentan dia rentan mengalami namanya health anxiety itu ya lebih ke misalnya dia bat gatel dikit tenggorokannya wah jangan-jangan aku COVID pokoknya gitu ya atau justru kekhawatiran-kekhawatiran itu setiap hari menghantui nah ini adalah orang-orang yang rentan bermasalah secara psikologis ekstrim yang kanan itu ekstrim yang satu lagi itu tidak merasa dirinya itu adalah masyarakat yang merasa dirinya itu rentan jadi masyarakat yang merasa dirinya baik-baik aja apa itu sih COVID-19 gitu yang ibu lihat ini tadi tentang masyarakat yang abai itu sebenarnya hanya sebagian ekstrim gitu jadi mereka justru melewatkan hal-hal yang apa ya yang yang sebenarnya penting karena mereka mengabaikan itu jadi kalau saya belanja misalnya juga suatu hari saya belanja di tukang sayur itu ada orang yang bilang kok pakai masker sih bu jangan terlalu takut lah kayak gitu-gitu ya jadi itu saya pikir itu anulah sangat umum gitu dan ini memang kita siapapun kita termasuk teman-teman BKKBN yang punya jaringan sampai ke bawah itu memang punya peran yang sangat penting untuk mengedukasi masyarakat artinya masyarakat kadang-kadang yang paling penting itu harus diakinkan bahwa siapapun itu rentan gitu dan biasanya nanti masyarakat itu akan begitu sendiri ketika oh ternyata tetangga dekat ada tetangga ini ada itu baru mereka merasa bahwa itu nyata tapi apa persepsi bahwa saya termasuk rentan bahwa saya bisa berbahaya bagi orang lain bahwa ini adalah urusan bukan urusan saya pribadi tapi urusan orang banyak itu saya pikir perlu di edukasi dan saya juga punya pengalaman mengedukasi masyarakat-masyarakat yang tidak yang akhirnya saya coba dengan pendekatan agama kalau di dalam agama Islam itu misalnya ada yang namanya makosid syariah itu nomor satu menyelamatkan nyawa orang banyak nah itu hal-hal yang perlu kita highlight jadi kita ini harus waspada itu bukan untuk kita kita mungkin mati gak apa-apa gak ada yang nyari tapi orang banyak ini gitu ya orang banyak itu yang harus kita selamatkan gitu nah itu ketika kita sebut-sebut begitu ternyata orang-orang kemudian baru sadar oh ternyata ini bukan urusan saya pribadi tapi urusan orang banyak nah itu yang perlu kita kempen terus kan ya kepada banyak orang kadang-kadang kalau pendekatannya hanya fakta kesehatan saja orang maido tapi ketika ini masalahnya hidup dan mati banyak orang jangan sampai kita ikut terlibat dalam memberi apa ya kejelekan keburukan bagi banyak orang itu kadang-kadang orang mulai tersentuh gitu jadi intinya adalah kita edukasi dengan pendekatan yang dirasa kita paling tepat untuk mendekati kalau kultur kalau masyarakatnya sangat kultural budaya kita bisa setelkan videonya Sri Sultan yang menyampaikan ini kalau masyarakatnya sangat agamis kadang-kadang terlalu tawakal nah itu kita bisa pakai pendekatan yang menyeimbangkan kalau masyarakatnya intelektual kita bisa pakai fakta-fakta kesehatan begitu tepat sekali Ibu tapi kadang-kadang ada juga konflik itu justru di dalam keluarga antara si ayah yang sangat ekstrim longgar kemudian nyonya nyayut istrinya itu ya ekstrim sangat cemas akhirnya malah anaknya bingung karena bapak ibunya bertengkar sendiri gara-gara yang satu longgar yang satu cemas kadang-kadang orang tuanya itu sangat ketat untuk menjaga protokol kesehatan tapi anaknya menyepelekan karena lingkungannya memengaruhi seperti itu atau justru sebaliknya dan juga terjadi di lingkungan kerja ada teman-teman yang kita nilai wah ini dia tempat tinggalnya di zona merah tapi dia menyepelekan akhirnya berkonflik dengan teman-temannya yang sangat menjaga kesehatannya itu yang biasa terjadi seperti itu ya betul itu memang makanya perlu diskusi kadang-kadang kita perlu berhenti ketika sudah ada konflik-konflik itu kalau di tempat kerja saya pikir bisa lebih mudah karena kita bisa rapat dengan teman-teman kerja dan mungkin power relation pimpinan bisa menyampaikan pada bahwa itu akan efektif tapi di dalam keluarga pun juga perlu ada namanya family meeting jadi family meeting itu ya rapat keluarga untuk membicarakan hal-hal yang ini sebenarnya apa sih mungkin kita kan anak pun bisa oh benar loh ini ternyata seperti ini dan kita pakai risos-risos terpercaya untuk diskusi gitu kalau level komunikasinya mendalam tadi Mas itu insya Allah bisa makanya memang perlu kita usahakan ya harus ada budaya baru di keluarga itu leadership dari seorang ayah memang harus kuat kali komunikasikan hal-hal yang baik untuk keluarganya kemudian membangun komitmen komitmen bersama mespakati itu yang penting selama ini mungkin banyak yang terlupa ya keluarga-keluarga itu untuk melakukan itu ya Bu ya betul namanya bukan rapat tapi ya namanya family meeting kalau di literatur itu ya baik saya kira sudah menjawab tadi ya Bu ya bisa kita dapat intinya kemudian kemudian di pertanyaan berikutnya bagaimana jadi menyeimbangkan sudah kemudian ya ini hasil-hasil riset ini ya hasil-hasil riset tentang keluarga dapatnya disampaikan kepada pemerintah sehingga bisa dijadikan dasar kebijakan misalnya berapa persen keluarga yang LDR yang bercerai jadi sama ini memang jadi problem yang umum terjadi hasil riset hanya berhenti di perpusatkan saja atau di jual tapi tanpa respon dari pembuat kebijakan ya Bu ya kalau sebenarnya kalau yang tadi saya ceritakan tentang riset perceraian itu kami risetnya dengan kemen PPA jadi ya jelas masuk ke mereka cuman ya itu tadilah kadang-kadang kan tadi berhentinya itu kan misalnya BKKBN aja ada latbangnya ada apanya ya kan maksudnya sendiri-sendiri memang kita perlu sekali mengubah mental set para pengambil kebijakan untuk mereka itu mengambil kebijakan itu berdasarkan riset nah itu yang kita masih harus terus ya harus terus mendorong ke sana karena memang banyak sekali kebijakan di dalam apa ya ya saya suka mendampingi berbagai elemen itu kadang-kadang berpikir kok ini kebijakannya diambil dengan apa ya wisdom saja gitu atau kebijakan dari dalam diri oh ya itu katanya begini katanya begitu nah kenapa kita gak mulai untuk mempertimbangkan sesuatu itu berdasarkan riset nah itu yang terus harus kita sounding bareng-bareng gitu ya insya Allah sih sudah banyak perbaikan dan mudah-mudahan ya seperti itu bisa makanya nama saya sebut itu perjuangan bersama gitu ya dari level manapun monggo kita sounding kanal ini dan memang halapannya policy brief dari setiap riset itu memang benar-benar menjadi dasar kebijakan kita punya yang besar juga bahwa setiap kebijakan diambil dengan ini ya mempertimbangkan keluarga ya bagaimana jam kerja kemudian juga bagaimana tas aktivitas di luar kantor itu bisa mendukung kerjaan termasuk akses lingkungan untuk ini ya bermain anak itu kan sekarang kurang ya jadi seperti anak lapa akhirnya anak-anak cuma mager di rumah main game online jadi dia saya kira juga potensi untuk dia memiliki gangguan kesehatan mentalnya juga ada karena anak tidak terhibur dengan adanya alam terbuka yang hijau kemudian pemandangan yang indah tapi hanya mager-mager saja di kamar orang tua lagi jadi kalau nggak ditunjang dengan kebijakan memang hal-hal seperti itu akhirnya menjadi hanya jadi tanggung jawab di keluarga saja ya betul-betul makanya harus diadvokasi kebijakan ya ini kebetulan banyak penjeluh kami ya dan kami juga di universitas terus berinovasi agar lulusan lulusan dari universitas itu punya pikiran untuk lebih memperhatikan riset ketika melakukan segala sesuatu ya mudah-mudahan dari situlah bangsa kita jadi lebih baik amin baik terima kasih ibu jawabannya bisa ke pertanyaan berikutnya kalau masih ada oke ibu atau sebelumnya bagi peserta yang akan bertanya langsung boleh loh resen aja nanti coba di check kalau ada boleh tanya langsung mumpung ada ahlinya di sini menurut Bu Diana apa yang terlakukan dengan kebijakan tidak serasi ini untuk keluarga kita dan lingkungan sekitar kita apa yang harus kita lakukan tergantung kita sebagai apa gitu ya kalau kita ini kalau kita punya power untuk ini apa ya untuk menyampaikan langsung sampaikan langsung gitu ya kalau kita punya power untuk mengkritik pemerintah ya bukan mengkritik memberi masukan gitu ya kita lakukan gitu tapi kalau kita berada di lingkungan yang misalnya saya misalnya di Pemda Diy membantu DP AP3 gitu ya ya saya berusaha untuk menyampaikan hal itu lewat situ tapi teman-teman sebenarnya kan juga punya ini ya semua orang itu kan teorinya sebenarnya punya wakil di DPR misalnya gitu teorinya kan kita juga harus bisa menyampaikan ya kita sampaikan lewat mereka juga bisa meskipun anggota DPR harus kita edukasi juga untuk ini gitu ya jadi saya pikir kalau semua orang bergerak lewat semua channel yang kita miliki untuk mengingatkan pemerintah gitu ya itu saya pikir ya kadang-kadang kita juga menyadari lah bahwa pemerintah juga manusia-manusia yang bingung juga menghadap situasi ini jadi saya pikir mengkritik saja juga tidak bijak tapi kalau kita bisa memberi masukan lewat channel yang kita punya ya kita lakukan gitu dan kemudian kalau kita sebagai masyarakat ya kita bermain di level mikro tadi mulai dari memperkuat keluarga kita sendiri mungkin usul pada Pak RT agar keluarga-keluarga di sekitarnya diperkuat dengan cara apa mengundang penyuluh BKKBN misalnya untuk memberikan edukasi online itu kan hal-hal paling minimal lah yang bisa dilakukan gitu ya hal-hal seperti itu tapi harus bergerak semuanya kalau semua orang bergerak insya Allah dan kita juga bisa banyak membaca seperti yang tadi saya ceritakan tentang kebijakan di Australia seperti apa dan sebagainya itu untuk membuka wawasan diri kita jadi yang terpentingnya ada referensi yang benar kemudian ada saluran komunikasinya ya Bu ya jadi saluran komunikasi dari masyarakat ke PRT RW Lurah Camat sampai itu harus ada komunikasinya apa yang dirasakan apa yang dikeluhkan kemudian direspon dengan mendasarkan fakta-fakta yang ilmiah kemudian juga ditunjang riset-riset yang ada dan sikap mensikapinya saya yakin ini memang perlu peran dari orang yang paham masalah itu jadi tidak hanya sekedar intuisi tapi juga harus dengan pertimbangan yang ilmiah juga ya Bu dan saya pikir sekarang juga para politisi pada punya Instagram ya jadi kita juga bisa menggunakan ini mereka minimal itu hal minimal yang bisa kita lakukan berikutnya peserta yang akan pertanyaan langsung kami persilahkan jika tidak ada kita masih menyimak pertanyaan-pertanyaan yang melalui teks melalui slido bagaimana ada yang resen serta jika belum ada kita ke pertanyaan di slido berikutnya bagaimana mengajarkan mengajarkan anak untuk bersosialisasi karena COVID jadi tidak sosialisasi dengan teman dan masyarakat ini mungkin dimaksudkan sosialisasi secara langsung dengan gadget hanya sosialisasi secara virtual saja ini bagaimana sih secara ngajari walaupun dengan virtual mungkin juga bisa atau dengan yang langsung tapi secara aman ini bagaimana ya kalau saya lihat beberapa sekolah juga mulai mengajarkan namanya home visit kolektif itu mungkin ada kalau satu kelas 28 itu mungkin lima orang bertemu di tempat terbuka gitu untuk belajar barang misalnya hal-hal itu kalau itu mungkin dilakukan itu juga saya pikir bisa diusahakan tapi kalau tidak anak-anak bagaimana terhubung lewat ini lewat dunia virtual dengan supervisi kita itu juga salah satu hal yang perlu dilakukan tapi apa ya sekarang ini kan dunianya makin terkoneksi saya pikir dan kita juga perlu memfasilitasi kalau anak kita ingin bertemu dengan temannya lewat dunia virtual dan sebagainya kita kita fasilitasi itu salah satu cara gitu gitu saya pikir perinovasi orang tua untuk bagaimana anaknya harus ada sosialisasinya paling tidak dengan keluarga video polan dengan keluarga ya betul orang tua dengan kakek saudara-saudara jauh yang sebelumnya bisa bisa ketemu tapi kemarin lebaran aja tapi enggak ketemu terbanyak kemarin kemudian selaturahmi virtual yang kita lakukan dan kalaupun dengan offline memang perlu pembekalan bagaimana protokol kesehatan yang aman bagi si anak baik saya kira juga sudah cukup menjawab untuk berikutnya kami masih menunggu pertanyaan secara langsung jika ada yang menghindagi jika tidak kami persilahkan juga melalui slide dengan nomor 72760 masukkan aja isikan pertanyaannya dan jika diperkenankan mengisikan nama kalaupun tidak dengan nama tidak apa-apa kemudian wah ini ada yang dari tanpa nama hidup itu apa waduh wah susah banget nih pertanyaannya tidak banyak memiliki kebutuhan belum ada istilah want and need so kebutuhan itu apa saja yang prioritas agar sehat mental ya syukran atas pertanyaannya ya apa dulu Ibu Diana untuk jawabnya jadi pengajian kita ya ya kalau hidup itu apa itu sangat filosofis gitu ya tapi saya jawab yang terakhir itu aja tadi bagaimana kebutuhan apa yang membuat kita sehat mental jadi secara teori memang manusia itu perlu kebutuhan fisik terpenuhi dulu kebutuhan dasar untuk bisa sehat mental gitu untuk agar tidak ada masalah-masalah artinya kalau misalnya gini dia makan sehari-hari tidak teratur gitu ya atau tidak ada beda lah dengan orang puasa kan beda kalau ini tapi yang dimakan juga tidak ada terus dia kesulitan sekali hidupnya terus tempat belajar tidak ada tempat untuk ini tidak nyaman dan sebagainya itu ya meskipun nyaman itu sangat relatif bukan berarti harus kursinya keren atau apa tapi paling tidak mungkin mengusahakan space ketenangan dan sebagainya itu kan hal yang basic ya jadi manusia itu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan basic manusia itu memang salah satu apa ya penunjang utama untuk mencegah orang itu punya masalah kesehatan mental setelah itu kebutuhan yang berikutnya itu adalah kebutuhan untuk didengarkan dimengerti dipahami gitu jadi itu yang yang perlu kita penuhi dari orang-orang di sekitar kita jadi kalau orang merasa dipahami dibutuhkan dicintai dia akan merasa bahwa hidupnya bermakna gitu jadi itu yang paling paling utama gitu terus tadi menemukan alasan hidup itu apa itu tadi gitu ya itu kan gak bisa dijawab disini itu harus dicari kan gitu tapi saya pikir salah satu tulisan dari tadi psikolog dokter dan psikolog pada abad sembilan tadi yang mengatakan bahwa kalau kita pada kesulitan ada pada titik dimana kita merasa kita sangat di uji atau sangat lemah dan sebagainya atau sangat cemas terhadap sesuatu kita pikirkan bahwa dunia ini memang adalah tempat dimana kita mendapatkan segala sesuatu dengan harus melewati kecemasan dan kekhawatiran kalau kita udah gak punya itu itu berarti kita udah gak hidup di dunia jadi sebenarnya cemas khawatir dan sebagainya itu ya biasa lah itu memang iya kan kalau kita mau ujian aja wah gimana ya nanti ini nilainya berapa itu hal-hal biasa tinggal kita manage kalau kita udah gak punya itu itu malah kita gak hidup lagi di dunia di dunia yang lain kecemasan itu kan manusiawi ya Bu alami natural kalau sama sekali gak cemas itu mungkin menjadi peluang sombongnya tinggi ya Bu dan bahaya itu jadi males kalau kita ujian gak cemas nilainya berapa ya kita gak akan belajar kayak gitu-gitu perlu mengasah spiritualitas kita ya ya betul pandemi ada hikmahnya supaya kita mengasah spiritualitas kita tidak hanya malah saja tapi bagaimana kita bisa mengenal diri kita dan mungkin kadang-kadang saya lihat juga Ma'ihan Ca'nun juga banyak membantu bagaimana kita mengenal diri kita dan mau kemana untuk apa kita itu kan banyak tulisan para filosof yang bisa dipelajari ya munggu pertanyaan berikutnya kita coba lihat apa saja ini ini kalau banyak pertanyaan sampai malam ini pun gak jadi sampai jam 11 bagaimana mengetahui stress pada anak usia dini yang belum bisa menyampaikan perasaannya dengan jelas nah ini yang belum bisa berkomunikasi bagaimana jadi gue melatih menyalurkan emosinya gimana Bu dari bunga ini bunga beneran ada ini Bu tadi kita cuma sebut bunga beneran ada ya jadi anak usia jadi kalau saya tadi cerita tentang komunikasi keluarga itu harus mendalam itu dimulainya itu harus dari usia dini gitu jadi gak bisa kita itu menciptakan komunikasi mendalam udah pada gede-gede biasanya gak komunikasi tau-tau mendalam itu gak bisa memang hubungan dalam keluarga itu harus kalau kita berusaha hangat mendengar dan sebagainya ketika anak masih usia dini insya Allah itu akan menjadi investasi jangka panjang anak-anak sampai ke depan gitu ya jadi usia dini ini justru usia yang sangat emas kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara kita tahu anak itu stress itu ya banyak anak usia dini malah justru ngompol rewel kemunduran sebelumnya udah bisa begini tiba-tiba gak bisa lagi sebelumnya udah bisa jalan tau-tau gak mau jalan sebelumnya makannya biasa jadi gak mau makan dan seterusnya itu justru lebih mudah terlihat tetapi kadang-kadang yang kita abaikan itu adalah persepsi anak terhadap sesuatu jadi kita memang harus jadi misalnya gini seorang anak melihat orang tuanya bertengkar nah terus orang tuanya menganggap dia gak paham jadi gak usah dia omong biar aja tutup aja di bawah karpet itu tidak bijak hal-hal seperti itu akan membuat anak-anak bingung karena katanya aku gak boleh nakalani orang tapi orang tuaku seperti ini kayak gitu ya itu akhirnya dia konflik confused bisa stress itu harusnya dibicarakan setelah situasi baik pada situasi positif apa-apa yang dia lihat itu kita harus koreksi seperti suatu hari ketika misalnya mertua saya meninggal itu peristiwa sebenarnya menyedihkan bagi anak kecil karena kan itu kehilangan kematian itu kan sesuatu peristiwa besar bagi anak-anak tapi kita coba dengarkan apa yang dia rasakan dia pikirkan kenapa sih kok kakak itu dimasukin ke tanah kenapa sih begini nah itu kan itu harus kita dengarkan dan kita proses diskusi itu sehingga dia paham kalau enggak nanti dia stress terus kemudian dia gambar-gambar aku lihat kakak seperti ini waktu itu bersembunyi wajahnya ditutup waktu disemayamkan itu ya dia menggambar kenapa kok seperti ini misalnya itu kan hal-hal yang oh ini persepsi anak saya umur dua tahun itu dia dia bertanya dengan cara seperti itu dia melukiskan apa yang dia lihat kemudian nah saat itu kita bisa meluruskan persepsi-persepsinya gitu jadi anak-anak itu sekecil apapun harus diajak bicara dan mereka itu bisa dunia anak-anak usia dini itu enggak sekedar dari tayo ke superman ke mana gitu enggak anak-anak itu bisa diajak ngomong serius gitu jadi harus diajak bicara nah itu kalau biasa begitu insya Allah stressnya akan terdeteksi dan yang utama kalau untuk anak biar gak stress orang tua jangan stress dulu ya Bu ya ya betul sehat mental orang tuanya juga harus sehat mental juga bisa membuat keladaan dan mengkondisikan biasanya insting cara pandang anak-anak dipengaruhi orang tuanya betul sekali pertanyaan berikutnya kita coba lihat tentang apa ini kita juga masih nunggu kalau ada mau tanya langsung silakan bagaimana tips menjaga kestabilan emosi bagi orang tua dalam mengasuh anak sekaligus sebagai pendamping belajar supaya tidak mudah stress dan anak bisa tetap enjoy bagaimanapun ya tipsnya jaga kestabilan emosi ya ini juga sesuatu yang ini ya jadi ya itu tadi bahwa sebenarnya manusia itu kita sendiri itu ya ada kenapa kita emosi kita menguasai diri kita dan sebagainya itu kan karena otak kita tidak terkoordinasi dengan baik jadi sebenarnya kalau kita lihat struktur otak kita itu sudah ada tempat emosi meledak dan sudah ada remnya cuman emosi itu bekerja lebih cepat daripada logika kita gitu nah jadi kuncinya sebenarnya menggenggam emosi kita membiarkan otak bagian depan itu namanya prefrontal kortet yang bertanggung jawab pada logika itu untuk menguasai emosi kita dan apa yang untuk itu apa yang harus dilakukan ya kadang-kadang ketika ada situasi emosional kita harus mundur sejenak sebelum merespon karena tadi dia itu lebih lambat proses logika itu jadi mundur sejenak untuk merespon segala sesuatu yang men-trigger emosi kita atau kadang-kadang misalnya apa ya misalnya contoh paling gampang misalnya suatu hari anak saya pulang misalnya dengan nilai ujian apa dulu masih ada UN persiapan UN nilainya jelek banget gitu ya itu kan kita ya Allah gitu kan pengennya marah misalnya gitu ya tapi saya coba masuk kamar dulu menenangkan diri dulu terus kemudian mencari kata-kata yang tepat gitu ya memaklumi kondisi anak saya ini waktu itu masih belajar bahasa Indonesia dari pulang dari Australia kayak gini-gini-gini itu ya dalam kepala saya saya susun logika itu baru setelah itu saya keluar lagi untuk diskusi gak apa-apa kita masih punya waktu saya kayak gitu ya itu kan halal yang ini ya tidak mudah saya juga belajar harus terus belajar semua orang tapi bisa belajar ya jadi memang perlu healing dulu ya healing pribadi dulu perlu mundur sejenak ada yang bilang sadar nafas ya bernafas mendalam 6 kali itu membantu tapi juga sumber-sumber masalahnya harus selesai dulu kalau hanya bernafas senang sejenak ketemu lagi stres lagi ya bicara intinya bicarakan pada waktu positif gitu dengan surut pandang positif gantung tingkat stresnya juga ya Bu kalau sudah parah ya harus ada konselornya juga yang membantu ya betul ya betul harus ini di psikologi masih ada untuk melayanan konseling masih ada dan saya pikir sekarang juga telekonsuling banyak kayak ikatan psikolog klinis punya ikatan punya telekonsuling puskesmas beberapa juga punya gitu silahkan dimanfaatkan jadi kadang-kadang berpikiran bahwa semua bisa diselesaikan sendiri itu juga gak tepat emang sekali diselesaikan dengan orang yang memang kompeten ya DP3 AP2 juga punya tes agar kan telepon sahabat keluarga ya jadi semuanya bisa dimanfaatkan tinggal kita cari info ya Bu terima kasih jawabannya pertanyaan berikutnya kita coba cek yang di teks kayaknya masih ada ya sambil kita masih menunggu juga akan secara langsung boleh ada yang mengklarifikasi Bu ini ini belum paham terkait dengan istilah anak boleh sekolah begitu untuk doktor atau di talia jadi gimana Bu oh ya tadi itu ya kalau sekarang ini sih saya banyak mendengar update kebijakan ini kan dari Melbourne karena saya masih banyak terhubung dengan ya dosen saya dan orang-orang di sana gitu kalau yang saya ceritakan tadi misalnya kalau sekarang ini Melbourne masih lockdown karena kasusnya paling tinggi jadi 6 minggu nggak boleh kemana-mana mereka bahkan pergi ke belanja groceries belanja kebutuhan sembako itu pun hanya boleh 1 minggu 1 jam dikontrol mereka dikontrol dari kartu banknya karena nggak boleh ada transaksi uang fisik dan sebagainya gitu ya pemerintahnya sampai seperti itu mengontrol lockdown itu sampai seperti itu gitu ya ada orang keliling-keliling dan sebagainya gitu tapi ketika sebelum ini mereka udah sekolah yang prioritas sekolah pertama itu adalah anak usia dini dan anak SMA tadi gitu yang lain harus sekolah dari rumah tetapi ada perkecualian untuk itu tadi orang tuanya bekerja di sektor kesehatan atau di sektor yang kebutuhan dasar seperti sembako itu anaknya boleh sekolah jadi sekolah dibuka terbatas untuk sedikit anak yang keluarganya seperti itu mendukung masyarakat banyak gitu jadi itu kan menunjukkan bahwa kebijakan itu dibuat tuh nggak asal begini terus semuanya tapi kita memikirkan bahwa ada keluarga yang nggak bisa karena anak dokter perawat gimana kalau mereka anaknya siapa yang kita menuntut mereka untuk tetap di rumah sakit anaknya siapa yang jaga itu kan itu hal-hal yang menunjukkan bahwa kebijakan itu dibuat dengan memikirkan keluarga sebagai basis kebijakan publik misalnya gitu kalau semua orang harus nggak boleh kerja dari keluar lah siapa yang mau jualan sayur siapa yang mau ini kan itu tuh hal-hal yang yang ini ya siapa yang mau menjaga anak para penjual sayur dan sebagainya itu kan hal-hal yang saya bisa sebut sebagai keluarga menjadi basis kebijakan publik ada pengecualian pengecualian ya gitu halo halo ya bolehkah share jurnal atau linknya terkait materi hari ini ini saya jawab langsung ya ini juga terkait dengan tadi ini sudah kurangnya kemampuan orto siswa dalam mendampingi mengajarkan anak dan penimbulkan stres bagi orto dan anaknya ini bagaimana menjaga kebijakan mental ini sudah kita singgung tadi ya ya kemudian selanjutnya ini terkait dengan kemampuan ini juga sih orang tua tahu tentang metode-metode belajar ya ya betul ya pokoknya mental set lah kembali ke mental set ternyata pendidikan anak itu ya tanggung jawab orang tua pada akhirnya gitu loh ya betul kita nanti beberapa pertanyaan itu mungkin terjawabnya bisa sekalian untuk pernyataan akhir jadi closing statement nanti juga kita kita cermati dari pertanyaan-pertanyaan yang tersisa kemudian mungkin Budiana kita mohon bikin ada closing statement yang mungkin merangkum materi kita atau paparan Budiana pada pagi hari ini termasuk juga nanti kita cermati sedikit pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu mungkin juga bisa sekaligus terjawab dalam closing statement Ibu tapi mungkin coba kita sedikit coba kita lihat pertanyaan-pertanyaannya dari host mungkin lihat pertanyaan yang masuk ya jadi ada bentuk stress ya tadi sudah coba lihat naik lihat terus tips menjaga naik lagi coba naik lagi kita coba buka di sini ya ini ada juga yang dari ada nih pertanyaan juga yang mengharapkan bagaimana sebenarnya kebijakan di tingkat RT RW itu untuk mengatasi atau menjaga supaya kesehatan mental di warganya baik itu juga ada kemudian juga bagaimana ini ya tadi RT RW tadi karena menjaga kesehatan mental itu kan juga perlu terlibatan dari penggemar lokal bagaimana saran-saran untuk pemimpin lokal di tingkat tokoh-tokoh masyarakat ini kemudian di bawah lagi coba ditarik yang pertanyaan di bawah-bawah nah ini keluarga yang kurang beruntung tetap survive ini yang terkait dengan memang dampak dari PHK juga terkait itu kemudian menjaga kestabilan emosi bagi orang tua sekaligus mendampingi belajar tadi juga sedikit sudah disinggung di bagian bawah sudah ini tadi ya terus lanjut ya saya kira banyak pertanyaan yang senada ya Bu ya jadi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental melalui peran orang tua kemudian bagaimana peran lingkungan kemudian terkait dengan paling bawah perlukah kontrol sosial agar bisa deteksi dini gejala gangguan mental di sekitar kita sehingga bisa lebih mudah ditangani nah ini deteksi dini yang belum ada itu apa-apa mungkin bisa anu Bu kami minta closing statement sekaligus juga untuk merangkumkan atau juga memberikan informasi kepada pertanyaan-pertanyaan yang akhir ini untuk menjadi mungkin ada pesan-pesan bagi penyuluh masyarakat mahasiswa dan mungkin pelayan warga itu seharusnya seperti apa dan apa yang memang perlu kita antisipasi kita lakukan kita pikirkan dan bagaimana kita bisa mencapai masyarakat yang benar-benar sejahtera untuk bisa mewujudkan semua keluarga ini bisa menjalankan delapan fungsi keluarga dengan baik monggo kami persilahkan Bu Dian ya jadi sekali lagi deteksi dini itu bisa kita mulai dari empat hal tadi jadi ketika orang sehat itu ciri-cirinya adalah mengenali potensi diri terus kemudian mampu menghadapi stres sehari-hari produktif dan bermanfaat untuk lingkungan atau orang lain ketika salah satu dari keempat hal itu sudah hilang salah dua lebih hilang orang kok menarik diri orang kok gak pernah gaul orang kok gak produktif gak bisa ini gitu ya gak bisa menghasilkan apa-apa dan seterusnya gitu ya males mengapa-ngapain dan seterusnya itu sebenarnya adalah deteksi sangat dini untuk membuat mereka itu perlu di-assess lebih lanjut untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi gitu jadi empat hal tadi perlu dihafalkan nanti slide-nya insya Allah kita kirim ya sehingga dari situ kita akan tahu kalau masyarakat tetangga kita mulai ada yang kurang ini itu oh itu berarti saatnya kita memberi pertolongan atau menanyakan kabar dan sebagainya gitu pada kondisi pandemi ini kita bisa saling terhubung lewat virtual juga begitu itu yang tentang kesehatan mental selanjutnya yang ingin saya garisbawahi dari diskusi kita kali ini adalah bahwa gitu ya ada untuk menghadapi situasi saat ini konflik yang paling utama yang kita rasakan itu ya dalam keluarga itu ya pekerjaan dan sekolah tadi seperti saya sudah sampaikan di depan gitu ya yang solusinya itu seharusnya memang dua arah makro dan mikro secara makro kita dorong pemerintah untuk menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik gitu jadi bagaimana membuat kebijakan itu sinkron antara sekolah harus di mana bekerja harus di mana bagaimana cara penyelenggaraannya apa yang harus menjadi prioritas dari dana mitigasi covid dan sebagainya itu yang kita dorong kita beri masukan karena memang semuanya bingung dengan apa yang terjadi saat ini gitu itu secara makro secara mikro semuanya berawal dari kita gitu kita sendiri jadi para penyuluh itu memegang ujung tombak dan memang kita yang harus jadi contoh gitu kalau kita jadi para penyuluh ya kita harus walk the talk gitu kalau kita bicara tentang komunikasi keluarga kita bicara tentang kehangatan keluarga ya kita harus mengusahakan itu di dalam rumah kita sendiri gitu itu paling mudah lah gitu mulailah dari diri sendiri mulailah dari diri kita mulailah dari keluarga kita setelah itu juga ketika seperti itu akan sangat mudah bagi kita untuk mengedukasi orang lain gitu jadi kalau kalau kita sendiri sulit memanage diri kita itu ya memang akan susah untuk meyakinkan orang-orang lain dan kadang-kadang semuanya itu lebih kecil lagi awalnya hanya dari persepsi kadang-kadang kita berpikir kenapa harus saya sih gitu kenapa saya harus ngasih contoh kenapa saya harus harus begini dan begitu kenapa semua harus bertanya pada saya sekali lagi kita harus menjadi pemimpin dalam kebaikan itu aja kuncinya ya leader dalam kebaikan kalau enggak ya kita akan menjadi follower dalam keburukan gitu negeri ini membutuhkan apa lentera-lentera yang tetap bersinar gitu ya meskipun pada saat yang lain redup dan saya pikir Bapak Ibu BKKBN dan yang hadir di sini semua itu adalah orang-orang yang terpilih untuk itu gitu apa pada akhirnya gitu ya dunia ini juga sudah mengalami sangat banyak pandemi pujian dan sebagainya dan ternyata itu membuat dunia lebih baik dari waktu ke waktu kehidupan kemanusiaan lebih baik dari waktu ke waktu seharusnya kita juga bisa membuat sejarah kebaikan itu begitu begitu aja sih terima kasih baik terima kasih luar biasa sekali Ibu Diana tepuk tangan dong boleh untuk Ibu Diana tangan virtual sudah daging semua nih saya enggak menyimpulkan lagi karena memang sudah kesimpulan semua nih sebenarnya jadi kita lihat tadi bahwa memang kita perlu menjadi leader jadi di lingkungan kita untuk kebaikan ya Bu ya kemudian kebijakan dan pemerintah itu memang harusnya sinkron dengan kebutuhan keluarga untuk bahagia sejahtera itu apa saja ini semua kebijakan harus berbasis itu kemudian untuk bisa menginformasikan yang baik kita harus dapat informasi yang benar dulu menjadi teladan baru kemudian akan efektif ketika menyampaikan kepada mereka yang kita harapkan berubah dan juga kita perlu juga paham media-media yang tepat dan juga cara-cara yang kita gunakan dan apabila memang kita temui lingkungan kita ada yang perlu ditangani oleh ahlinya boleh dirujuk juga ke konsulor-konsulor dan kalaupun itu kita bisa kenali potensi-potensi yang tadi sudah disampaikan oleh Budiana di awal paparan tadi kita mulai dari diri kita sendiri kita kenali apakah mental kita sehat atau tidak kalaupun tidak kenapa dan kalaupun ada yang kurang sehat kita cari apa yang perlu kita upayakan supaya kita sekeluarga terjaga kesehatan mentalnya mengkatakan sih Bu Maturnuwon sangat terima kasih sekali atas ilmu dan kesempatan selamat menikmati kepada Budiana terima kasih sekali atas ilmunya yang kita dapat hari ini luar biasa sekali harapannya teman-teman yang menyimak hari ini bisa memberikan sumbang sih atau peran seoptimal mungkin bagi dirinya keluarganya lingkungannya mungkin di sekolah anaknya supaya ada perubahan baik bagi lingkungannya dan harapannya negara kita pun juga membaik bagaimana kita bisa selalu menyuarakan kebenaran dan negara harapannya juga bisa melayani warganya dengan kebijakan yang sinkron dengan kebutuhan keluarga saya kira itu sesi dari Bu Diana pada siang hari ini waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih sedikit sekali lagi kami juga terima kasih dan apabila Bu Diana masih ada kesibukan yang lain kami persilahkan dan webinar ini kami tutup sebelum nanti masih ada punggungan-punggungan sedikit untuk para peserta baik kami akhiri saat ini terima kasih atas semua atensinya semua perhatiannya pertanyaan-pertanyaan yang masuk semua hal yang telah diberikan pada pagi hingga siang hari ini dan kita berharap semuanya bisa kita lanjutkan dengan tindak lanjut yang paling tepat sesuai dengan ilmu yang kita dapat barusan terima kasih saya rahmat mengucapkan terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak ibu bapak ibu sekalian webinar berikutnya masih ada satu pandemi pasca pandemi COVID-19 membangun masyarakat peduli lingkungan oleh dokter agus jokowi toyo ssima dari ugm dari pskk ini beliau kemarin sempat reschedule karena sakit ini di tanggal 2 september nanti beliau akan menyampaikan webinar dengan judul yang sangat menarik ini harapan harapannya bapak ibu segera mendaftar bagi yang belum mendaftar bagi yang sudah mendaftar catat tanggalnya jangan sampai terlewatkan karena ini sangat menarik kemudian bapak ibu juga bisa mengikuti fieldwork conference di tanggal 3-4 september ini akan kita paparkan hal-hal yang juga sangat bermanfaat untuk kependudukan keluarga berencana nomboran keluarga riset-riset terbaru juga kita paparkan di sini ini harapannya bapak ibu bisa bergabung dengan cara mendaftar di website kami seminar.latbankjogja.web.id jadi latbanknya langsung disambung dengan Jogja tapi Jogjanya pakai di J.O seminar.latbankjogja.web.id ini nanti tanggal 3-4 kemudian bapak ibu yang sudah mengikuti webinar ini mohon untuk mengisi webinar dengan link yang sudah kami berikan di chat tadi kami tunggu sampai jam 11.30 WB di situ juga bapak ibu juga bisa mengakses materinya dari budaya yang tadi bapak ibu bisa download di situ dan bapak ibu mohon bisa mengisi evaluasi webinar bagi bapak ibu yang sudah mengisi presensi kemudian juga sudah mengevaluasi bisa langsung mengakses sertifikat webinar kita pada hari ini dan sertifikat webinar ini tersedia sampai 3 hari ke depan dari mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2020 baik terima kasih kami ucapkan beberapa bapak ibu sekalian sampai jumpa di sesi berikutnya saya mohon rahmat mohon maaf jika ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih